Tanpa diperintah pun pasti pekat terhadap kekurangan yang ada. Sehingga serai berumah tangga ketika memasak selalu berupaya masakan hari kemarin dengan hari ini pasti lebih enak hari ini. Selanjutnya dia walaupun suaminya anaknya sudah mengatakan enak tetap berusaha mencari yang lain. Mencari yang lebih enak lagi, lebih enak lagi. Itu adalah contoh ketika sudah melekat terhadap sebuah kegiatan yang menjadi kewajibannya. Kita sebagai pendidik, wajiban kita harus selalu meningkatkan hasil pembelajaran kita sehingga anak-anak itu menerima ilmu kita dengan secara optimal dan harapannya diteruskan kepada yang lain. Walaupun mungkin bahwa satu-satu anak yang belum paham, belum jelas, belum dapat menangkap, kita jangan tinggalkan tapi kita harus mencari solusi. Itulah PTK, sehingga PTK itu diperlukan dalam rangka pembelajaran yang kita lakukan menjadi optimal, tidak ada anak yang tertinggal, sekolah juga kondisi menjadi sekolah kelas yang merdeka, kelas yang membahagiakan. Nah itu harapannya. Selanjutnya adalah pelatihan yang kedua adalah pelatihan menuliskan artikel. Segala sesuatu yang kita lakukan selama ini terkadang kita itu tidak menuliskan, tidak melaporkan. Katakanlah ibu yang tadi berumah tergaya masa itu tidak pernah melaporkan bagaimana pergembangan dia, resep terakhir yang dia temukan seperti apa, kurangannya apa, tidak ada. Nah ini semua aktivitas, tidak hanya PTK tentunya ya, aktivitas yang lain, temuan kita yang lain, ataupun ide-ide kita yang lain, seyugianya kita tuliskan menjadi sebuah karya kita. Karena kalau tidak kita tuliskan, tidak kita sampaikan kepada hal layak, maka yang kita punya itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Padahal kita ingin kehidupan kita atau kehidupan yang bermanfaat, maka harus kita sampaikan. Menulis artikel itu mudah, tidak sulit. Nah untuk mengatakan mudahnya itu perlu ada pendampingan terlebih dahulu, pelatihan terlebih dahulu sehingga lama-lama terbiasa menjadi mudah. Kemudian evaluasi online, itu kita akan mengatakan pelatihan evaluasi online mengingat pada saat sekarang kita pembelajaran dan bahkan mungkin ke depan itu pembelajaran akan banyak diwarnai dengan pembelajaran secara daring. Sehingga evaluasi online ini dibutuhkan. Bagaimana evaluasi online yang dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sebagainya. Nah itu kita akan mengatakan pelatihan evaluasi online. Pelatihan pembuatan media berbasis Android ini kita tidak bisa menafikan lagi. Jadi zaman sekarang membutuhkan hal yang demikian, kebutuhan tentang basis Android ini menjadi kebutuhan yang sangat vital. Apalagi seperti saya katakan tadi, ke depan kita akan bermain lebih banyak pada pembelajaran dengan daring. Pelatihan-pelatihan lain ada pelatihan GeoGebra, bagaimana mengajarkan geometri, matematika lebih mudah dan sebagainya. Lalu pelatihan soal HOTS dan etnomatematika, melatih anak berpikir tingkat tinggi, bagaimana bentuknya tidak mengada-ada dan sebagainya. Tentu juga dengan base praksisnya, kemudian pelatihan STEAM, yang nanti Bu Feni sudah akan mencoba untuk menjelaskan sekilas STEAM dulu pada kali ini. Nah pelatihan STEAM dalam praktek pembelajarannya seperti apa? Mulai dari awal perencanaan pembelajaran sampai akhir evaluasinya seperti apa? Lalu bagi guru PAU dan juga bagi ibu-ibu pemerhati, ibu-ibu yang punya anak usia dini, ataupun bagi pemerhati perkembangan usia dini, kami sediakan yang namanya AP STEAM Audi. Ini memang kami khususkan bentuk pembekalan kepada anak-anak usia dini, bagaimana kita bisa membekali anak-anak usia dini dengan baik. Sehingga ketika masa keemasan menerima segala sesuatu dengan baik, itu dia menerima dengan baik, yang baik-baik, maka kedepannya akan mudah. Kalau kita tangani dini secara baik, akan mudah menerima pada sejenjang pendidikan selanjutnya. Di samping itu, untuk membantu para guru, para pemerhati pendidikan dalam analisis data, kami juga akan mengatakan pelatihan analisis data. Nah dengan harapan Bapak-Ibu nanti tidak menggunakan jasa analisis data lagi, ketika mengetahui bagaimana manasih data yang diperlukan baik kuantitatif maupun kualitatif. Data kualitatif mungkin belum begitu familiar analisis data kualitatif dengan menggunakan beranti ya. Nah kami hasilkan pelatihannya. Karena ketika Bapak-Ibu menggunakan sendiri, mengolah sendiri, maka jiwa dari hasil penelitian itu akan melekat sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan Bapak-Ibu ketika melakukan penelitian. Yang tidak kalah menarik, kami juga menyiapkan salah peran pada Pak Tikan dan para peserta, ada outbound edukasi. Pertanyaan mungkin muncul, bagaimana outbound dengan masa pandemi seperti ini, dengan social distancing seperti ini, physical distancing? Nah itulah yang menjadi sebuah desain kami bahwa outbound yang selama ini teamwork, kerjasama, dengan berkerumun bersama-sama, kami sudah mendesain bahwa dengan problem solving individual yang mendukung teamwork, itu dapat kami lakukan melalui outbound edukasi dengan pelaksanaan tetap dengan protokolnya kesehatan. Sehingga persoalan problematika yang kami berikan, tantangan yang kami berikan yang harus diselesaikan, tidak melanggar protokol kesehatan, karena tantangannya adalah tantangan individual, tetapi secara global, setiap tantangan yang kami berikan kepada masing-masing individu adalah tantangan untuk sebuah komunitas, atau tambahan untuk sebuah kelompok, atau sebuah kelas, ataupun sebuah perusahaan, dan sebagainya. Jadi, outbound edukasi ini disamping sebagaimana yang sudah ada yang kita kenal, kami juga sudah mempersiapkan outbound problematika individual untuk menunjang teamwork. Nah demikian yang dapat saya sampaikan, pelatihan-pelatihan ini akan kami laksanakan pada masa seperti ini, tentu dengan online, kemudian didukung dengan luring offline, yaitu berkembang di lapangan dengan protokol kesehatan. Nah, tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa pelatihan ini kami juga harus memperhatikan kebutuhan dari para peserta. Oleh karena itu, setiap pelatihan kami desain dalam waktu 32 CP, tentu dengan biaya, dengan biaya nanti yang insya Allah terjangkau oleh para peserta. Kepada para peserta kami sampaikan, kegiatan yang dilakukan oleh Jendikia, kebetulan saya Direkturnya, ini adalah bekerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama adalah seperti pada saat ini, bekerjasama dengan Magister S2 IPA, Unitas PGRI Semarang. Kami bekerjasama dengan S2 IPA, karena di sana juga ada beberapa ahli yang kami butuhkan. Di samping kami menggunakan para ahli dari FMI Pati sendiri, yang merupakan memang bidangnya, sesuai dengan bidangnya, keahliannya. Kami juga menggunakan seluruh personel, seluruh person yang ada di Unitas PGRI Semarang, persen-persen yang menguasai sesuai dengan jenis pelatihannya. Kami bekerjasama dengan Magister S2 IPA, kemarin minggu yang lalu berkerjasama dengan Magister S2 TIGDAS UBRIS, dan juga kami berkerjasama dengan lembaga luar yaitu Kualitama Edukatika Indonesia. Nah, Kualitama Edukatika Indonesia ini kami pilih karena di situ sudah banyak memberikan pelatihan, khususnya pelatihan analisis data kualitatif, bahkan sudah diundang ke PTS, salah satu PS di Jogja, itu juga mengundang satu tim ke sana, kemudian ada PTN di luar juga, tidak sampai sebutkan tempatnya, itu juga sudah menghubungi kami untuk melatih analisis data penelitian kualitatif. Nah, Kualitama ini juga kegiatannya, saya lihat tokoh-tokohnya, pelaksanannya itu mempunyai kemampuan yang mumpuni, ada instrukturnya tingkat nasional yang sudah diakui secara nasional, diundang ke mana saja, ke luar pulau dan sebagainya, provinsi lain sudah membutuhkan, nah sehingga kami merasa kami membutuhkan bantuan juga, membantu sesama dengan Kualitama Edukatika Indonesia. Demikian yang dapat sampaikan Pak Tekan, semoga memberi manfaat pada semua pihak, dapat membantu pendidikan di Indonesia, dan para peserta dapat menjadi pendidik, menjadi guru, pemerhati, peneliti pendidikan, yang memberikan manfaat kepada anak didiknya, dan sehingga akhirnya semua yang kita lakukan, insyaallah menjadi amal jariah kita. Selanjutnya kami mohon pada Pak Tekan untuk berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para peserta, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terima kasih kami sampaikan kepada yang berhormat Dr. Andes Nisaruddin MSI, yang telah memberikan pengantar dari program kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, mohon berkenan kepada yang berhormat, pendidikan FMIPATI Universitas PKD Semarang untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Yang berhormat, Dr. Nur Khoeri, SPD, MT, MPD. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak Dr. Mutaram. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Jendikia, Pak Dr. Andes Nisaruddin MSI, Ibu Dr. Feni Rosayanti, selaku pemateri pada pelatihan pada pagi hari ini. Bapak Yanuar Herimurtianto, yang juga selaku pemateri pada pelatihan pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, secara online kita bisa bersulat rohin. berdiskusi, berseminar, berpelatihan dalam rangka untuk terus mengembangkan kemampuan kita bersama-sama. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nisaruddin yang sudah membidani, merintis berdirinya Jendikia dan bersedia menjadi Direktur. Sehingga Jendikia ini bisa menjadi wujud nyata. Pengabdian kita, Kampus, FMIPATU Universitas Beker Semarang kepada Ibu Bapak Guru dalam rangka untuk menyiapkan peserta didik yang hebat. Ibu Bapak yang saya hormati, saya meyakini kita semua sepakat bahwa guru tidak boleh mengajar kalau dia sudah tidak mau belajar. Jadi kalau guru sudah berhenti belajar, pasti dia akan sangat ketinggalan dan kasihan murid-muridnya. Oleh karenanya, guru harus terus belajar sebagai bekal, sebagai pelengkap, sebagai penyempurna pengetahuan untuk modal atau bekal sebagai mengajar. Karena tantangan terus berubah, kita tidak bisa berbekal pengetahuan lama untuk menyiapkan generasi baru. Jadi generasi baru harus disiapkan dengan bekal-bekal informasi dan pengetahuan terbaru. Oleh karenanya, kita semua sepakat, guru yang berhenti belajar, idealnya tidak lagi mengajar. Ibu Bapak yang saya hormati, saya menanggapi yang disampaikan Bapak Direktur tadi bahwa betul tadi terkait dengan PTK misalnya, hal-hal yang dilakukan oleh Cendik ya. PTK akan terus sepanjang hayat selama proses pembelajaran berlangsung. Baik pembelajaran offline maupun online, baik tatap muka maupun tidak tatap muka, PTK akan selalu update dan terus dibutuhkan. Kenapa? Karena tantangan zaman selalu berubah. Tentu ketika misalnya ada guru senior, sudah 20 tahun mengajar misalnya, ketika 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama, 20 tahun kemudian, tentu tantangannya selalu berbeda. Untuk generasi yang berbeda, butuh pendekatan yang berbeda. Oleh karenanya, tadi saya setuju bahwa PTK ini akan selalu terus dibutuhkan dalam rangka untuk penyempurnaan proses pembelajaran. Kita juga memasuki era infrastruktur baru, yaitu digitalisasi. Infrastruktur digital, sehingga kita juga perlu belajar. Kalau dulu misalnya proses pembelajaran tatap muka, misalnya hanya bermodalkan kapur tulis, sebelum kita memasuki era internet, evaluasinya seperti apa? Setelah anak-anak sudah terbiasa dengan internet, tentu kita tidak bisa membawa anak didik generasi internet ini, generasi smartphone ini, kepada evaluasi era kapur tulis. Jadi, apalagi sekarang dipercepat kita memasuki era digital ini dengan adanya COVID, sehingga semua kita, termasuk saya, harus terus belajar, supaya kita siap dalam memasuki era baru, era digitalisasi pembelajaran, bentuk-bentuk evaluasinya juga, karena untuk kita mengatakan belajar kita tuntas, belum tuntas, berhasil, tidak berhasil, basisnya harus tentu adalah evaluasi. Nah, evaluasi nanti menghasilkan data, bagaimana menafsirkan membaca data, cendikian juga punya pakar-pakarnya di sana, sehingga kami sangat berterima kasih kepada cendikian, dan saya sangat berharap Ibu Bapak Guru, misalnya, dimanapun Bapak-Ibu berada, jika ada problem, ada kesulitan-kesulitan, terkait dengan pembelajarannya, apakah tentang PTK-nya, apakah tentang instrumen evaluasinya, apakah tentang media pembelajarannya, apakah tentang metode pembelajarannya, atau bahkan misalnya tadi tentang artikel, karena memang karya itu harus dipublish, karena kalau tidak dipublish, ya belum kita anggap sebagai sebuah karya. Nah, cendikian akan setiap mendampingi, dan ini sebagai wujud bakti kami, kampus, kepada masyarakat, kepada para pendidik, jadi kami siap, kami terima kasih sekali, jika untuk ke depan, Bapak-Ibu dalam rangka untuk pengembangan diri, untuk beradaptasi dengan perubahan, perubahan yang terus akan bergulir, dan kita semua perlu beradaptasi. Kenapa kita semua perlu beradaptasi? Saya mencontohkan diri saya, saya misalnya kuliah dulu, diajarkan dengan kerangka, konsep berpikir pada era dulu, saya harus menyiapkan generasi pada era sekarang, tentu saya harus mengupdate pengetahuan saya. Nah, dalam konteks ini, cendikian, terima kasih, dan insya Allah siap, monggo, Ibu Bapak Guru, yang memerlukan bantuan, atau bimbingan, atau mungkin, bimbingan mungkin tepatnya, bukan, atau pendampingan gitu, bisa menyampaikan, atau berkomunikasi dengan cendikian. Insya Allah cendikian, kepakarannya lengkap, Ibu Bapak. Jadi, di FMI Pati, ada empat program studi, ada pendidikan fisika, ada pendidikan matematika, ada pendidikan biologi juga, yang berakutasi A, ada juga teknologi informasi, sehingga insya Allah cendikian juga sudah merangkul para pakar-pakar yang berkompeten di sana, sehingga bisa dikomunikasikan, bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Karena kami di kampus juga punya kewajiban moral untuk melakukan pengabdian dan pendampingan kepada Bapak Ibu Guru. Saya kira itu dari saya, selamat berseminar, terima kasih Bapak Ibu Narasumber, terima kasih Pak Doktor Mutarong, terima kasih Bapak Direktur Cendikia, yang sudah merancang kegiatan ini, dan kami sangat berharap kegiatan ini akan terus bergulir, dan dengan jenis-jenis pelatihan-pelatihan yang berbeda, sehingga kita bisa berkontribusi nyata, bersama Ibu Bapak Guru di seluruh pelosok tanah air, untuk turun serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kami atas nama hadekan, terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan kegiatan ini, dan Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga hubungan atau selatuh rohim pagi hari ini akan terus berlanjut, akan terus berlanjut dengan berbagai bentuk pelatihan-pelatihan yang lain, dengan Bapak Ibu Guru di berbagai pelosok tanah air tadi, yang bermuara pada insya Allah keilman lebih bermanfaat, dan kita bisa mencerdaskan anak-anak. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang dan kurang berkenan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, membohon rindu Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kegiatan pagi hari ini berkontribusi nyata untuk peningkatan, untuk penghebatan anak didik generasi yang akan datang untuk bangsa-bangsa yang lebih berjaya. Dengan ini kegiatan pada pagi hari ini saya buka. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat, Dr. Nolokeri, SPD-MKMPD, selaku rekan FB Mipati, Miflas Mikiri Semarang, yang telah membuka secara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, demikian lagi serangkaian masalah pembukaan kita untuk evaluasi pembelajaran di era dari ini dengan menggunakan Org Prof Wismaker. Kami yang bertugas pada pacara pembukaan mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, kita masuk ke penyaji pertama. Yang terhormat, nanti Dr. Feni Ros Hayanti, MPD, akan menyampaikan materi terkait dengan model assessment online di masa pandemi COVID-19 dan nanti akan disambung oleh yang terhormat, Bapak Januar, SPD-MTF. Sorry, yang terhormat Bapak Januar, Heri Murtianto, MPD, dan nanti akan menyampaikan terkait dengan penggunaan ProProv sebagai media evaluasi online yang bisa kita gunakan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk penyaji pertama, kami persilahkan yang terhormat, Dr. Feni Ros Hayanti, MPD, untuk menyampaikan papanannya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Dr. Mutaram. Saya mau cek dulu screen-nya dulu agar Bapak-Ibu bisa nanti. Sebentar. Sudah, Pak Mutaram? Baru starting has screen-nya. Belum muncul PPT-nya. Sebentar. Ini ada. Saya ulangi lagi. Karena tadi juga harus dua kali. Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak-Ibu peserta Vox Shop pada pagi hari ini. Selamat berjumpa. Mohon izin. Sebelum kita memulai, barangkali saya akan memperkenalkan diri dulu. Karena saya melihat beberapa peserta ini, ada yang sudah kenal dengan saya. Ada yang juga baru pertama kali bertatap muka secara virtual ini. Maka perkenalkan saya di sini adalah Feneros Sayanti. Kebetulan pada sekarang ini sedang diamanahi untuk menjadi kaprogdi pendidikan IPA, program magister di Universitas PGRI Semarang. Untuk itu mohon izin saya perkenalkan dulu progdi kami, sehingga nanti kita bisa langsung fokus kepada materi kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu peserta, kami memperkenalkan diri bahwa program studi magister pendidikan IPA di Universitas PGRI Semarang memang baru dibuka. Jadi kami izin membukanya itu sejak tahun 2019. Kemudian Alhamdulillah kami sudah memiliki mahasiswa, dan Alhamdulillah program yang kami rancang itu juga sudah lebih komplit. Artinya sistem yang kami berikan itu nampak berbeda dengan sistem progdi magister yang lain, karena kami berbasis riset. Jadi yang kami kembangkan di sini adalah program studi magister yang memiliki karakteristik, karakteristik tentang education for sustainable development. Jadi nanti saya akan memperjelaskan ini, oh sebentar saya Mas Tarom, ini saya nampaknya PPT saya salah slide. Sebentar ini saya ulangi lagi, stop share dulu, mohon maaf Bapak-Ibu peserta. Ini saya ganti slide PPT-nya karena tadi membuka PPT. ini barangkali ya, sebentar saya share lagi. Ke yang luarnya ini lagi ya. Sebentar, ini sudah saya klik yang. Bisa ikut? Ya sebentar, saya kembalinya ke yang tadi lagi. Sebentar, barangkali saya tutup dulu ya. Oke, sebentar ini saya share screen-nya. Saya tutup dulu ini. Oke. Saya ulangi lagi. Ya, jadi saya slide-nya tidak kembali ke yang tadi ini. Oke, coba saya buka. Ini salah slide, maaf. Jadi Bapak-Ibu, saya ulangi lagi bahwa program Pasar Sarjana di Universitas Peggyi Semarang sudah memiliki program studi baru yaitu untuk Magister Pendidikan IPA. Kami memiliki visi yang mungkin bagi program studi pendidikan IPA yang lain belum memiliki penciri ya, tapi kalau kami sudah memiliki pencirinya yaitu adalah mewujudkan program studi yang unggul berjati-diri dalam pengembangan IPTEC di bidang pendidikan IPA berbasis Education for Sustainable Development. Jadi mungkin nanti ada semua penelitian, semua karya mahasiswa itu mengarah kepada Education for Sustainable. Kemudian untuk sistem perkuliahan kita ini ada empat semester. Kami mengembangkan sistem perkuliahan yang berbasis pada riset. Jadi semuanya ini mengarah kepada penyelesaian tesisnya. Untuk sistem perkuliahan seperti yang saya sampaikan di sini, bahwa empat semester ini berbasis pada outcome. Di sini Bapak-Ibu bisa melihat bahwa kami berangkat dari semester kemudian satu sampai keempat. Ini ada sampai pada artikel. Alhamdulillah angkatan pertama sudah submit beberapa artikel di beberapa jurnal dari tugas-tugas yang dilakukan pada semester satu. Jadi semester satu sudah bisa submit di jurnal-jurnal penelitian. Nanti syarat untuk lulus sudah terpenuhi di semester satu. Dan semester dua selanjutnya nanti tinggal mempersiapkan perangkat-perangkat untuk penyelesaian tesisnya. Jadi memang semi-reset program perkuliahannya. Selanjutnya untuk bisa melakukan pendaftaran, Bapak-Ibu bisa langsung klik saja pmbugris.ic.id. Ini nanti Bapak-Ibu akan diarahkan bagaimana cara melakukan pendaftaran. Itu untuk iklan dulu ya Bapak-Ibu. Biasanya pembelajar ada materi baru iklan tengah ya. Sekarang saya coba biar nanti bisa fokus langsung kepada materi. Baik Bapak-Ibu, peserta pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan mode assessment online pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena seperti yang kita ketahui ya, sudah beberapa bulan kita tidak melakukan pembelajaran face-to-face. Siswa sudah sangat ingin ke sekolah, Bapak-Ibu guru juga begitu. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, kita memang tidak bisa menawar lagi ya. Bahwa hari ini kita harus dihadapkan satu kondisi. Semuanya harus dilakukan secara jarak jauh. Pembelajaran tidak boleh dihentikan, tetapi disesuaikan dengan menggunakan berbagai fasilitas internet yang ada. Meskipun beberapa permasalahan banyak dihadapi di lapangan, karena memang kondisi kita tidak semuanya bisa menjangkau internet yang mudah. Beberapa daerah mungkin akan merasa kesulitan. Jadi Bapak-Ibu, jadi pembelajaran di masa pandemi ini tentunya menuntut beberapa transformasi pembelajaran ini ya. Jadi selama ini kita sudah nyaman dalam kondisi yang pembelajaran seperti biasa, tetapi dengan keadaan seperti ini kita harus segera berubah, bertransformasi menjadi pembelajaran yang digital ya. Melahirkan suatu pembelajaran yang selama ini kita tidak bayangkan bahwa akan full online, tidak hanya sekedar blended learning yang kalau di perguruan tinggi mungkin Bapak-Ibu sudah melakukan kombinasi antara face-to-face dengan online sehingga di-blend. Tetapi di sekolah mungkin masih menggunakan yang face-to-face. Nah ketika kondisi seperti ini, mau tidak mau, dalam berbagai level dari Audi sampai perguruan tinggi semuanya harus mencoba melakukan pembelajaran di era dengan menggunakan digital ini sehingga permasalahan yang muncul ditinjau dari pedagogis, dari teknologi, juga dari ekonomi itu muncul banyak permasalahan. Nah pembelajaran yang dilakukan beberapa teman, beberapa guru melakukan dengan sistem yang berbeda-beda ya. Ada yang sinkron, sinkronos, dan ada asinkronos atau nirsinkron. Artinya apa? Ada yang real time, real time kita bertemu, interaksi, tanya jawab dengan platform-platform yang ada, atau juga dengan menggunakan suatu sistem LMS yang sudah ada, sudah tersedia di internet. Itu yang kita bisa melalui chat atau melalui tugas di platform dari LMS itu secara asinkron. Nah apakah pembelajarannya sudah bisa menggantikan ya pembelajaran secara langsung? Napaknya bagi kita semua kok rasanya belum klik gitu ya kalau belum ketemu anaknya. Ini anaknya janjana. Saya sendiri yang saya rasakan itu ketika kita melakukan perkulian walaupun itu sinkronos ya, kita menggunakan platform tetap muka secara online. Tetapi mahasiswa itu kan mematikan mikrofonnya, mematikan videonya. Terus kita berpikir ini anak ini ada di depan layar atau dia tidur atau bagaimana. Kita sudah lihat ya kalau kita di kelas kita bisa ngecek. Eh kamu ngantuk, misalnya eh kamu ini. Tapi kalau itu kita tidak tahu apakah mereka menyimak atau tidak, maka tentunya saya pikir 100% itu belum bisa ya menggantikan pembelajaran secara langsung. Kemudian dengan yang mengkombinasikan juga ya, kita harus betul-betul dengan sistem yang sesuai dengan yang ada di platformnya. Artinya kita tidak bisa menggunakan blended secara asal-asalan karena itu adalah suatu kerangka pembelajaran yang memang sudah desain dengan sedemikian rupa. Maka ini bagaimana kita pengembangkan suatu perkuliahan atau suatu pembelajaran yang memang blended learningnya itu harus betul-betul di-desain ya, di-rencang. Karena ketika new normal, new normal beberapa daerah sudah hijau. Kemudian dinas pendidikan memberikan kesempatan bagi siswa untuk masuk kelas dan dengan cara-cara yang tertentu misalnya setengah hari-setengah hari atau seminggu tiga kali otomatis kan harus mau tidak mau online learningnya ya itu harus masuk ke sana. Tidak bisa hanya berdasarkan face-to-face. Maka blended learning harus diikuti. Sementara blended learning juga sistemnya banyak, jenisnya banyak. Itu juga harus dipikirkan oleh Bapak-Ibu. Nah, sementara ini juga guru dituntut untuk memiliki keterampilan memilih menggunakan metode teknik asesmen. Nah, ini yang menjadi garis bawah kami berpikir Bapak-Ibu guru, teman-teman dosen sudah memikirkan teknik asesmennya bagaimana. Kalau hanya sekedar melakukan pembelajaran, menggunakan platform berbagai macam fasilitas LMS, misalnya menggunakan beberapa caraan sinkronos, misalnya itu bolehlah misalnya kita bisa mengadaptasi ke sana. Tetapi ketika kita diwajibkan untuk melakukan evaluasi asesmen dari proses yang dilakukan oleh anak-anak, sejauh mana para mahasiswa-parasiswa itu menguasai konsepnya, tentunya kita berpikir ini secara ngetesnya gimana ya, cara online-nya seperti apa ya. Kalau misalnya mereka kita lempar soal, kemudian mereka mengerjakan, terus pada nyontek enggak ya, pada tukur tekeran jawaban enggak. Sementara kalau misalnya secara face-to-face, tes ulangan, formatif misalnya, itu bisa kita pantau apakah mereka atau enggak, mereka nyontek apa enggak. Tapi dengan seperti ini, seperti apa, itu juga suatu kendala yang harus kita pikirkan. Nah, yang lebih ini lagi, caranya bagaimana. Kalau kita berpikir, hasil penelitian teman kami ini, hasil penelitian teman kami, sudah dilakukan penelitian di wilayah Pantura. Ini... Halo, Ibu Dr. Fanny. Suaranya ini, putus. Halo, Dr. Ibu. Halo, halo. Iya. Dilihatannya sinyal Ibu Dr. Fanny. Oke. Halo, Ibu. Iya, sudah? 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 Oke, ya. Ini di saya tulisannya di mute sama khos, Mas Pak Tarum. Enggak, saya mute, Bu. Tadi suaranya berhenti sendiri tadi. Ya, mohon maaf. Ini sudah normal kembali. Enggak, maksudnya saya enggak nge-mute, tetapi di sini bunyinya, tulisan di sini, saya enggak bisa nge-click unmute, karena di-close sama host-nya. Tuh, unmute jadi host. Jadi, bisa dilanjutkan, Ibu. Iya, iya, oke. Saya share-share lagi ya. Iya, share screen kembali. Share screen kembali ya. Ini... Saya share screen kembali. Mohon maaf, ini karena memang ya inilah kendala kalau kita menggunakan fasilitas. Bisa nampak lagi? Iya, jelasin, Ibu. Mohon informasi tadi sampai di mana layarnya yang saya jelaskan. Sampai di mana tadi, Bapak? Layarnya yang sudah tertayangkan, penjelasan saya. Ini sudah? Ini sudah belum? Ini ya, yang ini, Ibu. Yang ini? Iya, setelah ini tadi masuk. Enggak apa-apa. Setelah ini masuk, ini sudah ya? Iya. Oke. Ini? Iya, ini-ini. Ada pasir asisnya. Iya, jadi Bapak-Ibu, para peserta, mohon maaf, kejadian teknis seperti ini biasa terjadi. Saya ulang lagi bahwa Pak Sumarno ini ya, Pak Sumarno teman kami sudah melakukan penelitian terkait dengan jenis asesmen seperti apa, adaptasi asesmen yang bagaimana yang dilakukan para guru. Ini survei dilakukan para guru di wilayah Pantura ya, mungkin dari Brebes sampai Rembang mungkin ya. Hasil penelitiannya, jadi Bapak-Ibu guru telah melakukan adaptasi asesmen terkait dengan, karena memang hari ini sudah bagi rapot ya, sudah selesai. Maka tentunya sudah selesai melakukan asesmen itu dan seperti apa yang dilakukan. Nah, di sini untuk adaptasi rancangan, adaptasi rancangan ini Bapak-Ibu guru sebagian besar melakukan ya, adaptasi rancangan asesmennya seperti apa, tapi masih ada yang tidak melakukan ya, artinya ini tidak ada upaya. Kemudian yang kadang-kadang ya 32 persen. Kemudian adaptasi untuk merubah sasaran. Mengubah sasaran, sebagian besar sudah melakukan itu, kemudian yang tidak melakukan juga lebih sedikit gitu ya. Nah, kembali ke teknik asesmen ini sudah melakukan adaptasi untuk teknik asesmen itu 72 persen, kemudian yang kadang-kadang melakukan 32 persen gitu ya. Ini akhirnya kita bisa berpikir dari yang sudah kita cermati dari survei tadi, seperti apa ya yang bisa kita lakukan untuk melihat real prestasi belajar siswa itu gitu kan. Jadi kita apakah dengan asesmen ini betul-betul bisa menunjukkan hasil prestasi yang sebenarnya dari seorang peserta didik gitu ya. Terus bagaimana kita bisa melaporkan hasil penilaian kita itu dalam bentuk yang nilai kualitatif dengan kata-kata atau juga dalam bentuk angka. Karena kita juga harus memikirkan pelaporan itu gitu kan. Nah, semudian juga kita bagaimana melakukan pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Artinya Bapak-Ibu, kita itu harus sudah mulai belajar lagi, mengeksplor lagi apa sih yang bisa kita lakukan agar asesmen yang kita lakukan kepada siswa itu tidak hanya yang penting ada nilainya, tetapi memang siswa mampu untuk itu. Nah, kita dibutuhkan untuk bisa mengembangkan instrumen itu. Baik Bapak-Ibu, ini dilemahnya ya, dilemah pada saat menghadapi COVID ini memang kita dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti ini. Nah, permasalahan yang dihadapi, maaf sebelumnya. Ya, permasalahan yang dihadapi ini adalah beberapa permasalahan yang terkait dengan kondisi yang ada di siswa juga gitu. Jadi tidak hanya semata-mata permasalahan yang ada di guru untuk menyiapkan instrumen asesmennya, tetapi juga di pihak siswa, orang tua itu juga dihadapan berbagai macam permasalahan. Jadi hasil survei ini telah dilakukan juga bahwa terutama kita lihat ini kalau dilihat dari diagram PAI-nya, ukurannya itu tidak terlalu berbeda dari faktor-faktor yang mempengaruhi asesmen online ini. Jadi mulai ekonomi, internet, orang tua, teknologi, psihis, dan instrumen itu membagi rata hampir tidak terlalu jauh berbeda. Jadi persentasenya artinya di sini merupakan faktor yang memang masing-masing memiliki peran yang sama dan itu juga harus kita pikirkan juga dalam mengembangkan instrumen pembelajarannya. Nah, Bapak-Ibu kalau kita lihat dari sisi taksonomi belum, kita tahu bahwa ada level atas, jadi C1 sampai C3, oke taksonomi belum level bawah, tapi ketika kita berangkat ke C4, C5, C6, jadi ini sudah berangkat ke level tinggi. Kita sudah harus berpikir, kita punya amanah dari kurikulum bahwa kita harus mengikuti, menunjukkan bahwa siswa, para mahasiswa itu mencapai kepotensi dasarnya, mencapai kepotensi dasar pada 4 hal, terutama di sini adalah yang bidang ketahuan, keterampilan, sikap, kognitifnya juga. Jadi Ibu Bapak harus sudah berpikir lagi caranya bagaimana mengukur itu. Kalau kita selama ini, kita menggunakan berbagai instrumen yang memang kita ketemu sama anaknya, kita beri teks, kita beri teks, tetapi ketika kita dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, kita harus melakukan asesmen secara online, maka kita harus menyesuaikan metodanya. Jadi dari literatur ini ditunjukkan bahwa untuk level knowledge, kita bisa menggunakan, masih menggunakan multiple choice, benar-salah, matching, menjodohkan, esai terbatas misalnya. Caranya bagaimana? Nanti dibahas oleh Pak Yanuar. Lanjutkan ke pemahaman. Ke pemahaman, ketika kita mengukur pemahaman siswa, apakah tetap bisa menggunakan multiple choice, maka alternatif yang lain juga bisa menggunakan simulasi, animasi, menggunakan tutorial, ini juga adalah pemahaman. Kemudian untuk aplikasi, aplikasi juga bisa menggunakan pemahaman dan pengetahuannya untuk penerapannya, soalnya bisa multiple choice, jawaban singkat, esai, tutorial, simulasi game, dan case study. Meningkat pada level yang lebih tinggi, kita katakan higher order thinking, maka apakah cukup dengan multiple choice, apakah cukup dengan esai, maka itu ranknya akan lebih dalam lagi, karena di sini adalah harus menunjukkan suatu karya untuk yang kreatif, misalnya C6, harus menunjukkan bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengkritisi sesuatu, membenarkan sesuatu, memberikan masukan untuk yang C5-nya, maka tentunya tidak cukup dengan model-model assessment yang hanya sekedar multiple choice, esai, tetapi di dalam sini ada proyek, ada portfolio, ada simulasi, ada presentasi, ada makalah, ada virtual lab, ada case study. Jadi, Bapak-Ibu, tentunya ini harus melihat kompetensi dasarnya, atau capaian pembelajaran apa, yang harus kita capai bersama siswa itu, bagaimana siswa bisa menunjukkan kompetensi dasar itu, apakah alat yang diukur juga bisa mengukur ke sana, nah ini harus betul-betul matching, harus sesuai. Artinya, ketika dalam keadaannya siswa mampu menganalisis, apakah hanya dengan multiple choice, apakah kita bisa mengembangkan dengan cara yang lain, atau ketika siswanya harus menunjukkan suatu kemampuan kreatifitas, berpikir kreatif, apakah hanya dengan penugasan, tugas yang seperti apa, bagaimana kita mengukurnya, nah itu harus membutuhkan suatu kemampuan dari Bapak-Ibu guru, atau teman-teman dosen, mengembangkan teknik pengukurannya seperti apa. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak-Ibu, kalau kita lihat, ketika kita memberikan asesmen, untuk yang pengetahuan, utamanya, kita bisa melihat adanya suatu formative assessment dan summative assessment. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan itu. Oke, untuk formative assessment, misalnya kita bisa menggunakan LMS, platform LMS yang asinkronos. Asinkronos itu berarti tidak real time. Artinya, kita buka forum set, misalnya dalam suatu LMS tertentu, kemudian kita lempar permasalahan, mereka melakukan diskusi di sana, maka di sini kita bisa lihat di forum chat itu bisa mengukur seperti apa. Nah, itu kan dilakukan by process, karena assessment itu adalah proses. Tetapi, untuk bisa di ujungnya, maka di sini bisa kita kembangkan dalam konteks yang lebih comprehensive tugasnya. Jadi, di sini ada case study, ada paper, ada makalah, ada self-assessment, ada simulation, ada reflection journal, ada virtual lab atau game. Jadi, artinya, ketika siswa melakukan proses itu dalam perkuliahan secara sinkronos atau asinkronos, tetapi ujungnya tetap ada upaya untuk mengukur kemampuan yang sudah dimiliki siswa selama proses pembelajaran itu. Nah, di sini formatif dan sumatif assessment itu bisa menggunakan cara tadi yang di tengah itu. Kemudian, untuk sumatif assessment ujungnya, maka tentunya ini ada Bapak-Ibu mengembangkan suatu alat ukur untuk proyek, portfolio, dan presentasi. Jadi, artinya semuanya harus dibuat by design. Kita tidak bisa lebih membuat assessmentnya yang menggunakan feeling so good. Kita harus betul-betul rubriknya sudah jelas, sehingga ketika siswa atau mahasiswa bertanya, kenapa nilai saya begini, ini presentasimu segini, ini segini. Kelebihan yang bisa miliki apa? Kita bisa melihat presentasinya berbalik-berkali-kali. Artinya, ketika siswa atau mahasiswa melakukan presentasi, di-upload di YouTube, misalnya kita mengulang lagi. Kalau dalam face-to-face, maka presentasi hanya terjadi satu kali dan kita langsung menilai. Sementara kita bisa melihat mengukur dengan rubrik itu bisa berkali-kali, maka itu tentunya bisa lebih objektif dibandingkan kita menilai presentasi hanya ketika mereka tampil di depan kelas. Jadi, ini adalah salah satu ide bagaimana kita bisa mengembangkan suatu assessment online dengan jenis-jenis karakter-karakter dari masing-masing assessment. Kita kembalikan lagi kepada tujuan pembelajarannya, komponensi dasarnya atau capaian pembelajarannya kalau diperguruan tinggi ya, subcapaian pembelajaran atau subcapaian dari mata kuliah. Nah, kemudian ini karena tentutan tadi, kemudian kita juga memiliki tugas ya untuk bisa mengukur kemampuan, perkembangan, kemampuan siswa itu, maka kita melihat mau tidak mau kita harus mengembangkan assessment berbasis web. Jadi, menurut Elliot ini jadi ada mengusulkan model penilaian disebut assessment 2.0 asetnya memanfaatkan web sebagai media pembelajaran. Kemudian juga di sini diharapkan dengan web assessment ini mendukung penerapan konsep merdeka assessment. Jadi, yang memungkinkan menilai bisa kapan saja, di mana saja, misalnya oleh siapa saja. Jadi, ketika siswa mengembangkan karya, kemudian bisa dinilai, di-upload di YouTube, teman-temannya juga bisa ikut menilai, yaitu bisa kita gunakan dan konsep perdeka assessment itu juga bisa kita ikuti. Nah, selanjutnya ini adalah penilaian berbasis web ini digunakan untuk formatif maupun penilaian sumatif. Kita sudah sampaikan ya, baik secara formatif maupun secara sumatif dan tekniknya yang seperti apa. Nah, lalu ketika kita mengembangkan suatu assessment berbasis web ini atau online assessment ini, maka apa hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan kita, karena ini akan menentukan sekali apa yang akan kita buat. Jadi, kita harus memikirkan ini tipe tesnya akan seperti apa, tipe tesnya akan seperti apa, kemudian navigasinya itu seperti apa, pertanyaannya, waktunya seperti apa. Ini kebetulan di perguruan tinggi sudah mulai masuk masa uas ya, masa uas. Nah, itu uas itu dilakukan seperti apa, harus ada waktunya, apakah dibebaskan waktunya, apakah dibatasi, apakah langsung klik-klik-klik di online, gitu ya, nanti list score langsung keluar, atau misalnya dengan cara-cara upload hasil, misalnya itu juga ada waktu yang harus kita pikirkan, topiknya itu apa, kemudian proses hasilnya nanti akan seperti apa, gitu ya, terus kemudian tanda-tanda negatif, tingkat kesulitan, kemudian foto, foto kandidat yang ujian, berangkat di jogi-in, gitu ya, yang ujiannya ini harus betul-betul dipikirkan kalau kita mau menggunakan ujian secara online, ujian yang secara online, kalau kita bicara assessment itu kan baik proses, baik format di Sumatera, tapi ketika juga kita akan menyelenggarakan ujian secara online, itu juga ini perlu dipikirkan. Nah, Bapak-Ibu, selanjutnya saya mencoba memaparkan lalu apa saja yang bisa digunakan platform untuk mengembangkan assessment online tadi. Kita lihat bahwa memang domain kita ada tiga, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tentunya ini Bapak-Ibu harus memikirkan teknik assessment-nya, teknik assessment-nya. Nah, jadi Bapak-Ibu, kalau kita lihat berdasarkan tekniknya untuk pengetahuan, itu bisa tertulis, lisan, maupun penugasan. untuk sikap penilaian diri, penilaian sejawat. Karena, kenapa tidak penilaian guru saja? Nah, kan harus observasi ya. Kita juga tidak bisa melihat mereka keseharian. Maka, yang bisa digunakan untuk sikap ini adalah penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Kemudian, keterampilan, ini domainnya ada praktek, proyek, dan portfolio. Jadi, Ibu Bapak, di sini tersaji aplikasi atau platform yang bisa digunakan untuk melakukan itu. Saya yakin beberapa Bapak-Ibu peserta sudah familiar dengan platform-platform yang tersaji di sini. Yang pertama ini untuk pengetahuan, ada Google Form, ada free online survey, ada poolmaker, vocab test, ini ada yang akan kita bahas pada hari ini, provost quizmaker, kemudian ada classmaker.com, ada GoCons, quizwork, ada quiz revolution, ada AC textmaker, banyak ya, ada articulated quizmaker, Edmodo, dan banyak lagi. Lisan, bisa enggak ya kita mengulisan? Bisa, gitu ya, bisa. Bagaimana mereka bisa diukur, kemampuan mereka berbicara, menyampaikan pendapat, itu dengan menggunakan face note, face note yang ada di berbagai macam media sosial, itu bisa digunakan. Kemudian juga penugasan, penugasan ini bisa berbasis asinkronos ya, bergunakan berbagai LMS, ini ada Google Classroom, image, case, atau plug scan, kalau di progdi, atau perguruan tinggi masing-masing, kita sudah punya platform ya, untuk bisa digunakan, LMS perguruan tinggi masing-masing, atau mungkin beberapa sekolah juga sudah mengembangkan LMS-nya, artinya tidak mengumpulkan tugas, tidak email ke gurunya, tetapi sudah ada disediakan fasilitas di LMS-nya untuk mengupload tugas, untuk mereview tugas, kemudian untuk menilai tugas, gurunya juga disediakan. Selanjutnya, untuk yang sikap, nah, sikap di sini penilaian diri sendiri. Betul sekali, kalau namanya kita mengukur sikap, ini anak atau siswa diajak, apakah dia memahami seperti apa dirinya, maka penilaian diri itu menjadi penting, kita bisa gunakan Google Form, ditambah dengan flubero ini juga bisa, demikian juga dengan teman sejawat, kita bisa sharing Google Form, kemudian ditambah flubero juga bisa. Sementara untuk keterampilan, nah ini ya, keterampilan, kadang-kadang saya sebagai dosen gitu ya, di kita ada mata kuliah praktikum kan, ada praktikum, praktikum harus dilakukan oleh mahasiswa, praktikum tentunya menilai kemampuan mereka menguasai keterampilan-keterampilan untuk membuktikan teori itu gitu kan, tetapi selama ini kita lakukan pengukuran itu di lab, nah padahal ketika era pandemi mereka tidak ke lab, mereka di rumah masing-masing, lalu keterampilannya seperti apa gitu kan, untuk bisa diukur, maka di sini kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya, mungkin di sini ada bisa tambahkan juga kalau yang saya lakukan mereka melakukan percobaan di rumah, kemudian mereka memvideokan, melakukan praktek itu, kemudian videonya di upload, kemudian kita nilai tentunya juga dengan presentasi hasilnya dan laporannya, itu salah satu yang bisa dilakukan untuk bisa melihat apakah mereka terampil menggunakan praktek itu ya, terampil melakukan praktek itu. Nah di sini ada praktek bisa Vicon, bisa video conference, bisa dengan menggunakan periskop juga, untuk proyek itu bisa kita lihat menggunakan Google Drive ya Bapak, jadi artinya ketika kita menugasi mereka dalam kelompok untuk melakukan suatu karya, misalnya diminta untuk menganalisis suatu kasus, mengebuat suatu makalah, maka kita lihat proyek ini dalam beberapa aplikasi, dalam beberapa platform ya, misalnya dalam platform planningnya kita bisa menggunakan WA, kita bisa menggunakan LMS, kita bisa menggunakan group discussion di LMS-nya, tetapi ketika melihat perkembangan proyek dan bagaimana masing-masing anggota kelompok terlibat dalam mengerjakan proyek itu, maka kita pakai Google Drive itu kita bisa masuk ke satu, jadi mereka minta buat Google Drive, kemudian kita di share link-nya, kemudian kita bisa memantau, jadi kita tidak ngapa-ngapa, kita hanya bisa melihat. Pada hari ini jadwalnya adalah menyelesaikan misalnya untuk pendahuluan makalah, siapa yang bekerja, siapa yang masuk, di Google Drive sudah bisa semuanya dilakukan, ini ada forum chat-nya, ada yang mengerjakan, siapa kita bisa ngecek, dan itu lebih mudah kita nilai Bapak-Ibu ya, daripada kita melihat mereka secara langsung ya, karena tiba-tiba mengumpulkan makalah, Bapak-Ibu mungkin sudah pernah melakukan ya, di IPA terutama itu, siswa atau masyarakat tiba-tiba mengumpulkan laporan, terus tiba-tiba ada siswa yang dekatin kita bisik-bisik, Bu, maaf ya Bu ya, sebetulnya yang kerja cuma saya dan teman saya satu, yang lain memang enggak Bu, itu ya Bu ya, itu kita dapat laporan, yang lapor, yang enggak lapor, kita tidak tahu bahwa karya itu dibuat mereka di rumah, kerja kelompok di rumah, apa yang terjadi, yang satu mengerjakan, yang dua bantu-bantu dikit, yang lainnya seksi berdoa, seksi beli jajan, seksi untuk penghias lapangan, begitu ya, jadinya kita tidak bisa mengukur apakah kerja, nah angka ini dibagi, berarti kan untuk tiap kelompok, kelompok ini dapatnya nilainya 90, maka semua anggota dapat 90, nah tetapi kalau kita menggunakan Google Drive misalnya, kita bisa lihat, oh iya, yang sedang ngetik sekarang A, oh iya, yang ngetik sekarang A lagi, A lagi, yang lainnya kemana, maka kita langsung bisa komen, ini yang lain belum masuk, belum kerja loh, itu bisa memantau lebih mudah sebetulnya ya, daripada kita tugas ke mereka tapi dalam konteks kita tidak bisa melihat apa yang dikerjakan oleh mereka karena kita tidak bisa langsung datang ke tempatnya, nah ini juga bisa digunakan ketika blended, Bapak Ibu ya, ketika blended juga kita bisa menggunakan dengan menggunakan Google Drive atau Google Classroom, sebetulnya banyak sekali fasilitas yang ada dan itu kita hanya tinggal belajar, mencari tahu, belajar, mencoba gitu ya, jadi kalau Bapak Ibu setelah melakukan workshop ini kemudian langsung tidak melakukan apapun terkait dengan pelatihan provos quest maker-nya sudah lupa, lupa ya, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu ya, jadi pulang dari sini Ibu Bapak harus langsung praktek, kalau Ibu masih liburan Rappopo namanya praktek kok ya, tidak apa-apa, yang dari daerah lain mohon maaf ya, tenanaon kalau bahasa Sunda Maya is okay, jadi kita bikinlah, kita cobalah bikin pre-quest itu, kemudian nanti kita oh kayak begini, 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 masuk nanti ajaran baru Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu ya, jadi quiz untuk interaktif ya, ini quiz interaktif dengan provos ini nanti Bapak Ibu akan diajarin gimana caranya ini Bapak Ibu membuat ya, kumpulan butir pertanyaan apa-apa, dan atau esay, tapi please saya kasih saran, kalau bisa soal-soal jangan diambil dari internet, Bapak Ibu, ini saya bocorkan, anak-anak sekarang pinter sekali ya, ketika ada muncul soal, ujian online, itu kalimat pertama itu diketik di Google School. Nanti dia muncul, apa di Kuiper, apa di ruang guru, apakah di mana, itu muncul soal itu. Jadi, Bapak upayakan, bikinlah soal yang baru. Jadi, jangan soal yang stok-stok lama, sudah apalagi download-download dari internet, kumpulan soal, itu anak-anak sudah tahu jawabannya semua. Jadi, kalau saya sarankan, soal-soalnya sedikit dikembangkan, dimodifikasi, agar tidak ada yang ada di internet itu. Karena anak-anak tidak mau mikir, sharing, kemudian nanti tulis kalimat pertama, di Google, keluar soalnya, jawabannya sudah ada, sudah tidak berpikir anak-anak itu. Lalu selanjutnya di sini adalah kuis interaktifnya itu fleksibel, dapat secara online, mengukur pemahaman tentang yang dipelajari. Karena ini harus mengukur pemahaman, penguasaan KD-nya, maka tadi saya sampaikannya, jangan yang ada di internet, jangan download soal. Ini warning Bapak Ibu Guru, anak-anak saya ini cerdas. Baik, selanjutnya ini, ini assessment akan sangat efektif ketika kita berhadapan pada era normal. Di sini, ketika kegiatan pembelajaran sudah boleh, kalau tidak salah, awal 2021, pas Menteri sudah memungkinkan kita melakukan perbelajaran lagi ke sekolah, maka tentunya disesuaikan dengan durasi waktu, disesuaikan dengan kondisi di tempat tersebut, maka kegiatan ini, melakukan kuis interaktif, ini juga sebetulnya menjadi salah satu cara kita melakukan kegiatan pembelajaran di era unormal itu. Demikian Ibu Bapak, jadi saya menyampaikan di sini betapa kita benar-benar harus berpikir dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, lalu alat ukurnya, bahwa siswa atau siswa sudah menguasai keterampilan dasarnya, kepotensi dasarnya, kemudian juga capaian pembelajarannya, itu harus kita desain sedemikian rupa, sebaik-baiknya, dipikirkan sebenar-benarnya agar apa, agar memang kita bisa mengukur apa yang hendak diukur, artinya kita mendapatkan informasi yang akan kita laporkan kepada orang tua, bahwa siswa, mahasiswa ini memiliki kemampuan nilai sekian, itu memang anaknya layak untuk mendapatkan nilai itu. Begitu ya Bapak ya, jadi yang bisa saya sampaikan, terima kasih, ini sharing saja, saya yakin teman-teman Bapak-Ibu di sana semua sudah memiliki stop sharing dulu ya, maaf, sudah memiliki kemampuan ini, kita bisa saling melengkapi, dan ini tentunya semoga bisa juga menjadi salah satu alternatif bagi Ibu Bapak dalam melaksanakan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada siswa, meningkatkan kepotensi profesional kita. Demikian Bapak-Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, saya kembalikan kepada Pak Tarum. Terima kasih Ibu Dr. Feni Rosayanti yang telah memberikan sharing materi kita. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami informasikan karena ini tadi banyak chat di grup Zoom terkait dengan apakah nanti akan diberikan materinya, insya Allah nanti akan kami berikan link materinya, sehingga Bapak-Ibu nanti bisa download. Kapan absensinya diberikan, nanti absensi akan kami berikan di akhir sesi, setelah sesi nanti dari Bapak Dr. Yanwar Bede. Selanjutnya, ini kami persilahkan Bapak-Doktor Yanwar MBD untuk menyampaikan materi terkait dengan penggunaan per-prof wish maker pada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Dr. Mutarong selaku host. Cek suara dulu ini. Sudah ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, sungguh kesempatan yang luar biasa, bisa hadir di tengah Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu dosen, atau praktisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, di tengah kondisi pandemi yang semakin hari justru malah peningkatannya semakin tinggi, tetapi semangat belajar Bapak-Ibu luar biasa. Bahkan saya lihat tadi sempat di chat room itu ada dari Aceh, ada dari Ternate, ada dari Sulawesi juga. Artinya sudah merata ini ke seluruh wilayah di Indonesia. Artinya masih dalam kondisi yang serba. Terbatas lah. Terutama kita dalam mendidik anak-anak kita. Semangat belajarnya luar biasa. Pada kesempatan ini, saya hanya tadi melanjutkan apa yang sudah dibicarakan Ibu Dr. Feni terkait konsep assessment-nya, sedangkan saya nanti pada teknis. Untuk teknis pelaksanaan assessment-nya, ada banyak alternatif yang sudah disampaikan oleh Bu Feni. Tinggal Bapak-Ibu nanti bisa belajar sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri. Karena sebenarnya untuk alat evaluasi secara online memang sudah luar biasa banyak. Tetapi untuk kesempatan kali ini, saya hanya membahas pada bagian yang poor proof. Tadi ada sebuah statement sebenarnya yang menarik dari Bu Dr. Feni. Soal untuk evaluasi jangan sekali-kali diambil dari internet. Ini ada kejadian yang benar-benar terjadi Bapak-Ibu semuanya. Ada soal yang diberikan oleh guru, soalnya seperti ini, Bu yang dapat dicairkan. Mungkin siswa itu mencari di Google, kemudian ada jawaban yang membuat kita terengangah karena itu siswa SD. Jawabannya tiga. Tiga benda padat yang dapat dicairkan. Satu BBKB, dua ijazah, yang ketiga adalah sertifikat. Itu jawaban siswa SD. Karena soalnya diambil dari internet tadi. Mungkin internet sekarang juga tidak semua informasi walaupun banyak sekali informasi. Tidak semuanya valid itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita hanya serta merta saja dengan teknologi kita memanfaatkan tanpa ada filter-filter, itu sangat mungkin terjadi. Maka saya kebetulan saya juga di trainer Sendikia dan saya aktif di rumah milenial bersama teman-teman muda di bidang pengembangan IT untuk pendidikan masa depan. Nah, di situ kami sering diskusi dengan teman-teman muda bahwa teknologi sekarang kecepatannya luar biasa. Kalau orang fisika ngomong bahkan mendekati kecepatan cahaya. Karena ini ada teknologi, besok sudah ada. Nanti malam itu sudah ada teknologi yang baru lagi. Dia cepat sekali. Tetapi tatap muka terutama dalam pembelajaran itu menurut diskusi kami itu tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun. Tadi yang disampaikan poinnya tidak mungkin 100% bisa menggantikan itu. Jadi ada tiga hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi yang tetap menjadi jati diri kita. Yang pertama adalah attitude, sikap, kemudian feeling, yang ketiga adalah imagination dan creativity. Sebenarnya satu lagi tambah empat creativity. Itu tidak akan dimiliki oleh teknologi. Itu yang menjadi-jadi diri kita. Jadi imagination itu teknologi tidak bisa. Ethics itu juga tidak ada. Artinya kesempatan-kesempatan seperti ini kolaborasi antara Bapak-Ibu kemudian Bapak-Ibu guru yang sudah mengajar sangat lama dengan para generasi muda, generasi-generasi yang menguasai IT itu sangat penting sekali. Jadi generasi-generasi yang dulu itu punya pengalaman dan eksperien luar biasa dalam hal keilmuan, sedangkan generasi sekarang itu masuk pada ranah teknologinya. Nah, itu yang menjadi bagian mungkin. Saya mulai Bapak-Ibu untuk workshop for prop-nya tadi hanya sekilas saja. Nah, sebenarnya karena ini workshop, seharusnya Bapak-Ibu sambil melakukan jadi learning-nya learning by doing. Kalau hanya mendengarkan tidak masalah, nanti kan materi bisa di-share, Bapak-Ibu bisa mempraktikan biar tadi kata Ibu Dr. Penny tidak langsung lupa. Karena saling sekali siswa kita, Pak Bu, saya itu paham kalau di dalam kelas, saya paham ketika kita misalnya video conference atau misalnya pembelajaran dari dengan menggunakan grup WhatsApp, tapi setelah itu, setelah keluar dari grup atau keluar dari pintu, itu lupa, semuanya sudah lupa. Keluar dari Zoom ini, nanti bisa lupa kalau tidak dilakukan. mongga Bapak-Ibu bisa langsung misalnya dengan HP masing-masing atau dengan laptop masing-masing untuk sambil saya pelan-pelan penjelasan terkait dengan bagaimana membuat quiz online atau assessment secara online, terutama yang formatif assessment pada kesempatan kali ini. Untuk PORPROP sendiri, kami pilih karena ada satu hal yang menarik, Bapak-Ibu. Di dalam PORPROP, Bapak-Ibu bisa langsung buka ini dulu, tidak masalah. Di www.proprop.com Kalau misalnya ada yang nanti langsung mau praktik, bisa, nanti saya pelan-pelan. Di www.proprop.com Bapak-Ibu bisa masuk ke website itu. Tadi saya lanjutkan apa yang menarik dari PORPROP adalah sertifikat yang diberikan oleh PORPROP kepada masing-masing peserta atau testi, orang yang melakukan tes. Itu yang membuat siswa atau mahasiswa kita itu merasa ingin selalu berkompetisi. Karena nanti ketika kita atur sedemikian rupa, misalnya siswa atau testi yang mendapatkan sertifikat adalah siswa-siswa yang memenuhi KKM. Yang tidak KKM nanti tidak dapat sertifikat. Misalnya KKM-nya 70. Nah secara otomatis nanti selesai mengerjakan tes, nilainya langsung keluar, yang nilai di atas 70 langsung mendapatkan sertifikat dan dinyatakan dia bisa melewati ujian atau lulus. Sedangkan siswa-siswa yang belum nanti remedial atau yang lainnya. Artinya ketika siswa mendapatkan sebuah sertifikat atau merasa bangga, ada kepuasan batin tersendiri, oh saya bisa mengerjakan. Nah itu sebenarnya salah satu saja untuk pemberian reward. itu yang belum dimiliki oleh beberapa fitur-fitur di alat evaluasi online yang lainnya. jika Bapak Ibu sudah buka di www.profprof.com disitu tersaji banyak menu Bapak Ibu. Jadi ada banyak menu ada quiz maker ini disini ada menu quiz maker yang nanti akan kita pandu kemudian ada training maker ada knowledge base ada survey maker sampai project jadi yang disampaikan Bu Feni misalnya tadi ada sampai performance assessment di dalam group-group itu juga bisa pada menu project gitu nah pada kesempatan kali ini kita nanti hanya membahas terkait dengan quiz maker-nya saja jika Bapak Ibu sudah masuk itu disini ada tampilan menu pro-proof-nya di bagian atas di dashboard-nya disitu ada products ada pricing dan sebagainya dan menu quiz maker yang ini saya kotak Imera ini quiz maker ya quiz maker bapak Ibu bisa klik disitu nanti jadi secara otomatis langsung diklik di quiz maker-nya yang lainnya sementara kita abaikan setelah diklik di quiz maker kemudian Bapak Ibu disitu akan dihadapkan pada menu yang bagian kanan atas itu login atau sign up free memang sekarang secara online apapun yang kita butuhkan baik itu software baik itu platform semuanya berbasis data datanya dari login login bisa Bapak Ibu nanti menggunakan login dengan akun medsos Bapak Ibu semua atau nanti bisa sign up free artinya daftar dulu dengan alamat email masing-masing kalau nanti klik login bisa muncul bisa login dengan Facebook dengan Twitter atau dengan Google account dengan akun Google nya itu bisa digunakan untuk login ke menu online pacemaker jika biasanya permasalahan kita semua tidak kita pukir itu lupa password aduh password nya lupa semua ini silahkan sign up free aja di daftar disitu jadi bagi pengguna yang belum pernah mendaftar sign up free aja lebih aman kalau misalnya pakai Facebook Twitter juga sangat diperkenankan nah ini ada tampilan prop di bagian bawah itu yang saya merahi disitu Bapak Ibu bisa mengisikan kalau tadi sign up disini ada nama kemudian ada job title nya gitu kan kemudian ada alamat email jadi data dasarnya hanya itu saja yang penting ada alamat email kalau misalnya tadi sign up setelah Bapak Ibu sign up masuk di menu prop nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu itu ada yang menu free essential dan premium nah kita karena simulasi kita pakai yang akun free dulu untuk yang essential dan premium nanti bisa Bapak Ibu tidak lanjutin jika ingin memperbesar nanti banyaknya peserta tes jadi bayarnya kalau yang essential itu sekitar 0,25 dolar per testi atau per orang jadi sekitar berapa kalau sekarang 15.000 seperempatnya ya 3.500 lah per orang itu bayarnya sebenarnya tidak mahal gitu kan tapi ya kalau testinya banyak ya juga nanti lumayan kan nanti dolar juga semakin hari ini semakin meningkat gitu kan nah setelah Bapak Ibu nanti masuk dengan baik sin up free ataupun dengan akun media sosialnya Bapak Ibu nanti akan masuk di menu pengaturan namanya customize your experience disitu Bapak Ibu mengisikan di bagian atas ini Bapak Ibu memilih how many people will be taking quizzes artinya berapa banyak nanti peserta testnya atau yang akan mengikuti quiz itu bisa diisikan saja sesuai kebutuhan Bapak Ibu kemudian mengisikan nomor telepon di bagian bawah kemudian yang bawah disini ada pilihan business user dan school college at user monggo Bapak Ibu bisa pilih business user boleh school college juga tidak masalah kemudian di bagian bawah Bapak Ibu bisa langsung klik nanti get started atau bisa memulai ketika klik itu nanti ada tampilan baru lagi nah ini sudah mulai masuk Bapak Ibu tadi sudah login disitu ada keterangan 15 days of premium access remaining jadi memang karena kita tadi simulasi pakenya free kita diberi waktu atau dikasih bonus 15 hari untuk bisa menggunakan sama seperti akses di premium tapi hanya 15 hari saja setelah itu di tag nanti bisnisnya sana tetap minta bayar mungkin saat ini kayak macam whatsapp dan sebagainya juga masih free tapi nanti kalau suatu saat sudah tergantung bisa jadi kita juga akan bayar dan sebagainya itulah prinsip bisnis-bisnis orang barat seperti itu Bapak Ibu oke kemudian ini bagian bawah karena kita pakenya free plan jadi untuk security itu tidak maksimal kemudian akun-akun tertentu juga tidak diaktifkan tetapi selama 15 hari tadi saya sampaikan kita diberikan akun secara premium hanya 15 hari saja oke next nah kemudian kita masuk ke fitur dan pengaturan pada prop wishmaker artinya yang Bapak Ibu pada kesempatan kali ini tidak bisa langsung praktik nanti ini kita share materinya Bapak Ibu coba praktik secara mandiri di tempat masing-masing nah disini pertama kali kita akan membuat tes klik create your first quiz jadi pertama kali itu di klik itu kemudian akan muncul seperti tampilan yang ada di layar begitu nanti muncul tampilan tampilannya itu ada my account-nya free trial tadi 15 hari kalau Bapak Ibu memang nanti membutuhkan dan katakanlah misalnya satu sekolah satu akun saja 0,25 misalnya sekolah butuh 200 kan tinggal dikalikan 50 dolar jadi 500 ribu misalnya untuk 200 siswa lebih dalam satu tahun kan bukan hal yang mahal kalau memang itu menjadi kebutuhan nah setelah itu setelah tadi masuk di menu awal di bagian atas disini ada create quiz itu yang saya merahir ada create quiz di bagian bawah ada dua pilihan ada score quiz ini pilihan yang pertamanya oke kemudian ini ada personality quiz yang bagian kedua nah kita pilih yang create score quiz tadi yang saya sampaikan create score quiz yang ada sertifikat disini ada lambang sertifikat siswa yang mendapatkan sertifikat setelah mengikuti tes secara online nah bedanya apa antara create score quiz sama create personality quiz jadi pada menu create quiz itu digunakan untuk membuat quiz yang diatur seperti tes gitu ya responden memilih jawaban yang benar atau salah mengisikan isai multiple choice dan sebagainya tadi sudah dijelaskan di slide-nya Ibu Dr. Feni juga ada banyak pilihan untuk melakukan tes kemudian untuk menu create personality quiz itu digunakan untuk menetapkan hasil atau kepribadian yang berbeda berdasarkan pertanyaan quiz tidak ada jawaban benar atau salah di situ Bapak Ibu tetapi jawaban membuat responden yang mendekati hasil akhir atau dalam kurung kepribadian ini biasanya orang-orang psikologi orang TK butuh yang bagian itu nah sementara kita fokuskan pada create score quiz yang tes seperti biasa selanjutnya setelah create score quiz kemudian pilih menu sorry ini yang saya merahi create from script jadi ada menu di bagian bawah itu create from script nah setelah create from script nah kemudian muncul ini tampilan baru disini Bapak Ibu bisa mengelola untuk pembuatan tes baik tes secara pilihan ganda isai benar-salah kemudian matching dan sebagainya disitu ada pilihannya nah tadi ini ada create from script disitu kemudian ada disitu untitled quiz nah Bapak Ibu mengisikan disini untitled quiz itu diisikan dengan teks Bapak Ibu misal disini dituliskan katakanlah was gitu ya was IPS nah disitu diisikan di untitled quiznya di double click nah di kemudian di bagian kirinya itu ada beberapa pilihan Bapak Ibu ini saya perbesar oke nah sudah jelas saya rasa di bagian kiri Bapak Ibu bisa pilih ini jenis tesnya ada multiple choice ya ada true and false ada isai ada checkbox ada file in the blank matching jadi ada beberapa pilihan yang disediakan oleh prop-rop yang paling sering dipakai kemungkinan besar ya hanya yang multiple choice sama isai oke kemudian setelah mengisikan nama dan deskripsi Bapak Ibu bisa memasukkan petunjuk misalnya petunjuk jadi petunjuk pengerjaan soal atau misalnya quiz itu bisa dimasukkan di bagian tadi di bawahnya untitled quiz tinggal copy paste aja Bapak Ibu sudah punya misalnya di word kalau tidak mau ketik di sini itu di copy pastikan secara otomatis bisa nah ketika Bapak Ibu ingin memberikan misalnya gambar gambar katakan apa gambar gurunya juga boleh gambar sekolahnya juga boleh atau gambar yang terkait identitas mata pelajaran misalnya juga boleh Bapak Ibu nanti bisa klik menu change image gitu ya pada bagian change image di bagian more ini di klik nanti disitu ada change image kemudian di upload gambar yang akan dijadikan background untuk tes yang akan diberikan kepada siswa atau mahasiswa kita nah nanti bisa di upload gambar itu nah ini jadi munculnya di tag quiz ini nanti di bagian kotak ini ini ada change image setelah tadi di klik more itu di klik saja ini tadi petunjuk yang saya bilang dimasukkan misalnya itu tes matematika disini sudah ada ini petunjuk misalnya petunjuk pengerjaan tesnya nama deskripsi dan cover quiznya tadi gambar yang di upload ini bisa disetting sebelum masuk ini tadi misalnya tadi masuk diambilkan di brush saja tinggal di brush kemudian dipilih gambar yang di komputer Bapak Ibu atau di HP karena ini bisa dipakai di HP bisa juga di komputer ataupun laptop jadi Bapak Ibu ketika misalnya sedang perjalanan kemudian sedang di kebun misalnya sambil berkebun ini juga bisa membuat quiz yang akan di share kepada siswa atau mahasiswa kita masing-masing karena bisa menggunakan HP juga yang penting ada jaringan internet oke kemudian Bapak Ibu disini nanti bisa di eksplor sendiri juga bisa mengubah-ubah tampilan kemudian desain tampilan warna background quiz kemudian tulisan warna tulisan itu bisa di bagian ini ini tidak saya jelas nanti bisa di eksplorasi kemudian Bapak Ibu disini juga ada beberapa tambahan fitur selain tadi pemilihan quiz secara multiple choice true false dan sebagainya disini juga ada tambahan fitur tentang catatan dokumen audio video upload comprehension jadi ketika Bapak Ibu sudah punya bang soal atau sudah membuat soal misalnya dalam bentuk Microsoft Word ataupun dalam bentuk Microsoft Excel Bapak Ibu bisa menggunakan menu tersebut dengan misalnya dokumen atau misalnya sifatnya nanti project Bapak Ibu ingin upload video atau audio Bapak Ibu bisa masuk di menu audio atau video nah ini di bagian kanannya ada dokumen dan ada upload artinya file-file yang ekstensinya memang difasilitasi oleh 4Pro Bapak Ibu bisa menggunakan tanpa harus membuat soal disitu ketik disitu bisa langsung di upload menggunakan file Microsoft Word dan sebagainya yang saya jelaskan tadi kemudian import question ini juga bisa tadi di klik popular setting Bapak Ibu ini ada menu question itu tadi kemudian ada popular setting yang pertama di setting adalah scoring ini yang saya merahi disitu ada pilihannya Bapak Ibu memasukkan skor maksimalnya berapa kebetulan ini saya setting skor maksimalnya adalah 100 misalnya Bapak Ibu skor maksimalnya 10 berarti di sign total poinnya adalah 10 jadi ini adalah skor maksimal yang mungkin diperoleh oleh peserta tes nah kemudian di bawahnya ada order of question disitu kalau di klik nanti ada do not shuffle question artinya tidak diaca berdasarkan urutan soal yang kita buat atau ada shuffle question shuffle itu diaca misalnya Bapak Ibu nanti membuat 20 soal kalau disini di klik shuffle question soal nomor 1 sampai 20 akan diaca secara sistem tapi kalau disini disetting do not shuffle question maka soalnya sudah urut sesuai yang kita buat dari awal nah kemudian di bagian bawahnya disini ada pemilihan question per page nya Bapak Ibu bisa milih mau dibuat satu halaman satu soal atau mau dibuat satu halaman beberapa soal kalau misalnya hanya ingin dibuat satu halaman satu soal maka pilihlah yang biru yang bagian pertama yang one page kalau pilih klasik atau modern nanti ada perbedaan artinya yang tadi satu halaman satu soal menjadi beberapa soal dalam satu halaman ini masalah tampilan saja untuk peserta tes kemudian ada order question bagian bawahnya ini pengurutan mau diurutkan dari soal misalnya tadi nomor 1-20 dari yang 1-20 atau misalnya mau dibalik ketika soalnya sama tetapi di hari yang berbeda nanti misalnya di shuffle di acak dan dibalik misalnya dari nomor 20 19 18 dan seterusnya itu juga bisa di pengaturan sini terdapat shortcut tentang pengaturan populer yang sering digunakan tentang scoring kemudian question kemudian question per page itu di bagian kiri sama seperti yang tadi ini ini ada shortcutnya ada question popular setting kemudian tema tema itu yang tampilan di belakang soal testnya itu bisa dipilih sesuai selera Bapak Ibu masing-masing jadi nanti klik saja popular termnya customize your termnya atau dikasih gambar masing-masing juga boleh ini setting tampilan ini di bagian kiri di bagian kirinya di sini ada boleh logo ada misalnya logo sekolah background warna ukuran tulisan fontnya font size gitu kan semuanya ada di sini setelah ini nanti sudah sesuai selera kita selaku pembuat tes barulah kita ini misalnya tadi pilihannya untuk tema-tema bisa diambilkan dari komputer juga ini sudah sejak saya perdalam kemudian klik ke menu general general pada bagian kiri atas back ke port pro tadi yang saya bilang di awal pensekoran sudah kita setting maksimal 100 sudah oke kemudian di bagian bawah ada time to complete quiz nah artinya bapak ibu di sini bisa meng-setting quiz itu berapa lama waktunya mau dibuat misalnya quiz itu 30 menit 1 jam atau 2 jam itu bisa disesuaikan oleh bapak ibu tapi kalau misalnya ini tidak dibuat waktu berarti di sini diisikan saja no time limit nah ketika bapak ibu diklik di sini kalau sedang praktik nanti ada banyak pilihan di situ mau dibuat berapa menit nah kemudian bagian bawahnya di result dihasil di sini diperhatikan di situ ada pilihan pass or file pass or file maksudnya dia lulus atau tidak di bagian kanannya ini ada minimum passing score passing grade nya nah kebetulan kemarin ini yang saya simulasikan saya buat 70% karena rata-rata KKM mungkin di sebagian sekolah 70 misalnya maka dibuat 70% minimum artinya siswa nanti yang kurang dari 70% nilainya dia file gagal atau tidak mendapatkan misalnya sertifikat gitu ya itu di bagian tadi pengaturan result dipilih pass or file atau ketentuan yang lainnya kemudian minimal grade nya berapa kalau misalnya tidak ya tidak usah dikasih disitu tidak usah passing grade kemudian hal yang menarik gitu ya dari penggunaan proverb adalah fitur pembuatan sertifikat otomatis untuk para testi seperti yang tadi saya sampaikan di awal pada bagian nah ini tadi pada bagian sertifikat yang saya kotak merah disini ada pengaturan completion sertifikat disini otomatis ketika diatur ini di di dalam tampilan layar saya ada always always itu artinya setiap peserta tes baik dia pass or file dia lulus atau tidak tetap dia mendapatkan sertifikat karena disetting file always sorry karena disetting always tapi kalau bapak ibu disetting disini bukan always misalnya dia disetting yang gradenya lebih dari tadi 70% berarti siswa yang nilainya di atas 70% secara otomatis setelah menyelesaikan pekerjaan tadi quiz atau testnya dia akan mendapatkan sertifikat nah ini sebenarnya untuk bapak ibu guru atau bahkan bapak ibu dosen untuk mengajarkan mata kuliah atau mata pelajarannya masing-masing mempermudah administrasi karena bukti lulus tidaknya dia hanya mengumpulkan sertifikat silahkan kumpulkan sertifikat di grup artinya identifikasi data siswa-siswa yang memang memenuhi passing grade itu dengan sertifikat saja walaupun dalam laporan or prof itu secara detail peserta tesnya yang ikut berapa nilainya yang dari interval sekian sampai sekian berapa semuanya ada tapi ini lebih mempermudah juga kemudian pada menu quiz report tampilkan show sertifikat kalau ini tidak di show sertifikat artinya menu untuk mendapatkan sertifikat otomatis setelah tes itu tidak akan muncul kemudian di bagian bawah ini hanya custom saja misalnya ini tadi ada show score menunjukkan skor yang 70 sampai 100 atau misalnya mau dibuat semua berarti tidak usah diaktifkan tapi kalau hanya yang ditunjukkan 70 sampai 100 ini diklik yes yang bagian biru ini tapi kalau ini tidak ya diklik nanti yang no artinya semua pengaturan di disitu next kemudian di bagian security tadi general sekarang ke bagian kanannya ada security di bagian security quiz security nah disini ada pengaturan mau dibuat public atau private gitu ya kalau public artinya dia bisa di-share oleh semua orang bisa di-akses oleh semua orang tapi kalau private nah privatnya mau bagaimana nah kemudian kita pilih di bagian bawahnya mau pakai link kalau yang pertama biasanya Bapak Ibu sering menggunakan share link gitu ya itu yang bagian atas di klik aja tapi kalau Bapak Ibu ingin pakai misalnya link dan password itu juga bisa di-klik bagian kedua artinya selain link ketika nanti peserta tesnya mau masuk dia tetap mendapatkan password nah ini sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk mengantisipasi yang dijelaskan Bu Dr. Fanny tadi nah kalau tes ini kita kendalinya ini siapa yang mengerjakan jangan-jangan tetangganya orang tuanya atau mungkin guru lesnya atau yang lain itu kendalinya susah kalau misalnya dibuat private access with link dan quiz linknya dibagi dulu tapi ketika masuk nah nanti passwordnya juga dibagikan secara privat oleh gurunya ini mungkin hanya alternatif tapi tetap saja mungkin ya masih ada juga yang misalnya memang berniat untuk berbuat curang gitu kan memang itu masih jadi PR besar kita lah untuk proses evaluasi gimana ini secara jarak jauh supaya terjujuran itu masih dipegang erat oleh para siswa-siswa kita kemudian di bagian bawah browser security disitu ada disable print dan download nah kalau bapak ibu misalnya bisa di print hasilnya dan sebagainya ini diaktifin saja kalau mau di disable berarti di klik yes kalau misalnya tidak ya no aja ini semuanya biasanya sangat no kemudian bagian bawah ini pengaturan tracking configuration nah kalau memulai quiz misalnya name harus dimasukkan email atau mungkin bisa jadi kalau mahasiswa NPM kalau siswa nomor Indus siswa NIS dan sebagainya nah butuh yang lain enggak kalau yang di kemudian nomor HP tapi kalau butuh nomor HP ya silahkan bapak ibu di klik yes misalnya alamat kemudian ada pertanyaan sebagai alat untuk masuk ini juga bisa di klik yes jika tidak hanya butuhnya misalnya nama dan nomor HP ya nama dan phone saja yang diaktifkan ini ketika peserta tes mau masuk soalnya kemudian ada menu setting bagian bawahnya lagi di notification setting pada notification jadi pemberitahuan apa yang akan diberitahu misalnya send me an email when someone takes my quiz butuh enggak bapak ibu ketika mau memulai quiz bapak ibu dapat notifikasi nanti pada siswa-siswa bahasa jawanya itu ya ngebagi enggak memenuhi enggak memenuhi inbox email bapak ibu kalau tidak ya dino aja kemudian di bagian bawah ini juga ada email only score atau yang lainnya bisa pilih bapak ibu hanya scorenya saja nanti yang masuk email pemberitahuan ke bapak ibu atau misalnya juga butuh banyaknya peserta yang ikut berapa kemudian data secara langkah itu disitu ada pilihannya jadi monggo ini semuanya juga sesuai dengan kebutuhan bapak ibu di notification yang diberitahukan ke kita misalnya rata-rata siswa atau maswa kita misalnya dimulai tesnya jam 8 dia mulai masuk jam berapa itu nanti ada notificationnya notification setting juga merupakan pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi baik untuk pengguna ataupun responden atau testi peserta tesnya di bagian sebelah kanannya lagi ada market and sell nah ini disini di bagian atas ada set price for quiz free nah ini juga peluang bisnis tapi ya kalau guru kan jelas tidak kita dosen kan tidak diperjual belikan misalnya bapak ibu nanti membuat bang soal sebanyak mungkin kemudian bukan diperuntukkan untuk siswa kita gitu tapi untuk highlight umum dan memang itu soal-soal yang unik kan bisa di price kan artinya kalau ini di setting bukan free nanti sell artinya bisa bayar market berapa misalnya satu soal 500 rupiah kalau 20 soal berarti 10 ribu itu bisa di setting pada menu market and sell tapi kalau untuk siswa-siswa kita mahasiswa kita tentunya kita setting free gitu ya kemudian untuk kupon dan sebagainya ini nanti kalau menu-nya bukan free ini di setting di bawahnya pembayarannya bagaimana mau langsung transfer ke ATM kita atau mau melalui kartu kredit atau melalui Indumat Alphamat kayaknya belum Indumat Alphamat belum masuk ke sini artinya ini bisa di setting di bagian payment tapi karena ini free itu tidak usah di setting kemudian integration nah ini jadi integrasi jadi beberapa platform ya platform-platform yang di integrasikan ke menu port-prop itu ada banyak pilihan disitu ada mail chain sampai e-contact jadi banyak sekali disitu jadi integration setting itu sebenarnya merupakan pengaturan untuk mengintegrasikan port-prop dengan berbagai aplikasi ini yang digandeng oleh port-prop itu seperti tadi MailChimp, Salesforce Skip, dan lain sebagainya sementara mungkin kita belum butuh itulah sekarang social media bagian kanannya ada social media social sharing-nya mau diaktifkan atau di off-card kalau mau diaktifkan berarti di social sharing silahkan Bapak-Ibu on kemudian di bawahnya memang port-prop sudah kerjasama sama Facebook kalau mau di share di media sosial dengan Facebook secara otomatis oleh sistem di port-prop kalau tidak silahkan di off-card saja kemudian di bagian bawah lagi ada komen disini untuk enable komen untuk start and quiz-nya mau diaktifkan atau tidak misalnya melalui Twitter media sosial kalau tidak silahkan di off kalau ingin ya bisa di on-kan kemudian bagian bawahnya adalah komen sharing ini di on-kan saja untuk share custom message nah kemudian di bagian bawah juga ini ada email misalnya bisa kita on kemudian embed-nya bisa kita on Google Plus-nya juga misalnya di on jadi social media setting pengaturan untuk membagikan soal koresponden melalui media sosial seperti Facebook Twitter email kemudian Google Plus dan sebagainya ini bisa di setting di bagian bawah oke settingnya memang lumayan banyak tapi ketika Bapak Ibu sudah men-setting sekali nanti ke depan tidak men-setting lagi kalau itu masih diduplikat tadi quiz yang sudah dibuat di awal jadi ini adalah general setting general setting yang diatur sebelumnya nanti kalau setiap quiz punya karakteristik yang berbeda-beda setiap assessment yang berbeda-beda tentunya Bapak Ibu masuk ke menu setting nah ini untuk Bapak Ibu yang dari matematika jangan lupa diaktifkan di matematika fisika gitu kan di mat editor karena kalau ini tidak diaktifkan Bapak Ibu akan kesusahan ya bisa masuk tetapi tidak menggunakan mat editor melainkan upload gambar Bapak Ibu bisa insert gambar jadi nanti rumus-rumusnya mungkin dipoto dulu dibuat dalam bentuk extension jpegs atau png kemudian di upload jika lupa mengaktifkan menu mat editor gitu kemudian ini must complete by no completion date quiz completion complaint till ini no completion artinya misalnya ada jangka waktu ini dino saja misalnya kemudian di bagian bawahnya ada notification api ini jadi disini di yes kan atau tidak ini digunakan untuk meng-capture data yang ada pada website gitu ya kemudian di bagian bawah hal menarik lainnya dari prof adalah fitur untuk menulis simbol notasi atau rumus matematika ketika tadi diaktifkan di menu itu karena tidak semua aplikasi online yang bisa digunakan untuk membuat tes atau assessment itu punya editor telegram itu bagus telegram itu kan media sosial itu bagus untuk analisis quiz ini keren sekali cuma ada kendala dia tidak bisa masuk misalnya untuk mat editor jadi teman-teman yang dari sain dari matematika itu sedikit kesusahan nah di PowerProf juga terdapat selanjutnya entry soal pada PowerProf Peacemaker entry soal pada Peacemaker pada PowerProf terdapat 8 tipe pertanyaan mulai dari multiple choice sampai matching selain itu juga terdapat tadi nob kemudian audio-video upload dan sebagainya sudah dijelaskan awal pada kesempatan ini hanya akan dibahas nanti cara entry soal secara manual pada PowerProf jadi kita tidak membahas bagaimana tadi misalnya meng-upload soal-soal yang sudah dibuat dalam Microsoft Word Microsoft Excel atau fitur-fitur yang lainnya jadi dan pada kesempatan ini juga mohon maaf kita terbatas pada multiple choice saja karena waktu yang terbatas di next session mungkin kita bisa mengeksplorasi lebih dalam untuk fasilitas-fasilitas yang lain atau jika memungkinkan Bapak Ibu butuh yang 32 GP nanti kita buatkan karena untuk learning by doing ini untuk prakteknya memang butuh waktu yang agak lama minimal Bapak Ibu bisa mengenal ini dulu kemudian nanti bisa belajar secara mandiri dari materi yang akan di-share nah ini Bapak Ibu tampilan dari membuat soal disini ada menu yang garis biru itu Bapak Ibu bisa ketik secara manual soalnya apa kemudian ada option 1 option 2 option 3 option 4 ini option-option ini nanti diisikan Bapak Ibu sebagai pilihan jawaban kalau misalnya ingin menambah option di bagian bawah ini ada add new option misalnya sampai E ini kan A, B, C, D sampai E tinggal ditambah new option di bagian bawahnya ada multiple choice karena kita akan membahas tentang soal pilihan ganda gitu nah kemudian di karena tadi mat ini saya contohkan di matematika saja ya Bapak Ibu karena kebetulan saya juga ngajar atau dosen di matematika gitu ya jadi saya contohkan ini nanti Bapak Ibu bisa menyusulkan sesuai bidangnya masing-masing letakkan isian butir soal opsi jawaban dan toolnya oke kemudian input formula nah ini ada input formula disini juga ada menu input library isikan butir soal tadi yang bagian bawah di double click kemudian Bapak Ibu ketikan opsian jawaban juga di double click di bagian ini di option ini Bapak Ibu bisa double click ini di double click kalau di double click nanti muncul teks untuk ketik misalnya di ketikan di situ begitu juga dengan option 2 option 3 dan seterusnya jadi banyaknya opsi jawaban nanti dapat ditambah tadi dengan memilih add new option nah untuk mengubah letak atau menghapus opsi jawaban tersedia fitur di sebelah kanannya kalau Bapak Ibu misalnya ingin menghapus itu di sebelah kanannya kalau di double click nanti sebelah kanan akan muncul fasilitas untuk menghapus atau mengedit misalnya sudah ranjur kemudian mau di edit ulang itu di bagian sebelah kanan kemudian kemudian di bagian nah ini misalnya tadi saya ketikan di bagian soalnya tadi di untitlenya hasil dari misalnya hasil dari 4 plus 3 tadi saya ketikan di untitle kemudian di pilihan jawaban ada 1, 3, 5, 7 kunci jawaban yang sudah betul kita klik baru misalnya 4 plus 3 kunci jawabannya 7, yang 7 di klik artinya itu sebagai kunci jawaban kita tetapi ketika nanti ini di share ke siswa siswa tidak akan melihat cintang biru tidak akan melihat cintang biru di sini karena ini adalah kunci jawaban kita begitu nah untuk melakukan pengeditan terhadap butir soal pada posisi awal quiz dapat dilakukan dengan memilih edit question nah ini di bagian bawah ada edit question misalnya Bapak-Ibu ngedit tadi salah menentukan kunci jawaban dan sebagainya itu bisa di edit question untuk melihat peratinjau Bapak-Ibu bisa ngecek nanti bisa di klik di preview dalam mode handphone tablet atau desktop serta bisa untuk menghapus butir-butir nanti misalnya yang tidak digunakan itu juga bisa baik di handphone ataupun di laptop itu nanti ada menu peratinjau di sebelah kanannya kemudian bagaimana cara membagikan soal setelah misalnya tadi ada contoh satu quiz Bapak-Ibu bisa cek di menu bagian share di atas itu ada menu share klik menu share gitu ya kemudian dipilih sharenya mau pakai email ini ada email kemudian ada link ada social media embedded atau print misalnya Bapak-Ibu ingin file-nya di print misalnya ini juga ada menu untuk print kalau Bapak-Ibu ingin membagikan soal testnya ini dengan link klik aja disini link cuma linknya masih dalam bentuk panjang nah ketika Bapak-Ibu ingin memperpendek link biasalah Bapak-Ibu saya yakin pasti sudah familiar dengan yang namanya bitline atau misalnya s.id atau ada tini.url itu adalah website-website yang digunakan untuk memperpendek link supaya tidak terlalu panjang misalnya dikasih link www.properquiz UTS UTS IPS atau misalnya ujian IPA dan sebagainya itu bisa diperpendek melalui bitline url tini atau satu yang katanya buatan orang Indonesia itu s.id s.id jadi Bapak-Ibu bisa memilih tadi ya kemudian setelah dibagikan link gitu kan Bapak-Ibu tentunya akan mendapatkan report atau laporan dari hasil penjalan tes itu pada menu bagian atas report jadi ketika sudah dikerjakan oleh peserta tesnya secara otomatis laporannya Bapak-Ibu bisa dicek di menu report nah ini di menu halaman awal quiz di menu report itu Bapak-Ibu nah seperti ini tampilannya kalau misalnya sudah nanti mencoba ini ada misalnya pada tanggal 15 Juni 2020 jam berapa nah personamenya siapa dia yang yang hirim siapa misalnya gitu kan yang hirim wish-nya nah ini reportnya bisa dilihat oh dia dapat skornya 100 artinya dia 100% pasnya nah time waktunya ada di bagian kanan dia mengerjakan dalam waktu 19 detik artinya dia dapat sertifikat otomatis misalnya ada Suju ini misalnya ya first namenya Suju last namenya misalnya Chris lah gitu ya ini dia dapat skor 50 artinya kita tadi sudah menentukan di setting awal yang mendapatkan sertifikat dan yang lulus adalah yang nilainya di atas 70 sedangkan skor di sini 50 maka dia gagal dia padahal mengerjakan dengan sangat cepat yaitu dalam waktu 7 detik tapi skornya 50 begitu ini jadi nanti kalau misalnya peserta tesnya banyak Bapak Ibu akan mendapatkan laporan secara detail dari peserta tes 1 sampai yang ke N keberapa testinya itu di menu report yang saya sampaikan perform itu menyediakan fasilitas laporan dari responden itu selain pada menu report pada halaman awal kuis itu di sini ini nanti pada bagian bawah kalau Bapak Ibu sudah mencoba banyak peserta tes itu bisa dibuat di print sorry bisa di print maksudnya bisa hasil itu bisa secara offline cuma pada versi trialnya ini yang lagi-lagi menjadi kendala kita kita hanya bisa untuk 10 responden Bapak Ibu nah bagaimana kalau kita mau upgrade lebih dari 10 responden tadi sudah ada tarif yang saya dijelaskan di awal satu responden itu 0,25 dolar atau 3.500 rupiah jadi kalau Bapak Ibu 30 orang 3.500 kali 30 90 berapa ribu untuk sekali tes ini kelemahan sebenarnya ada beberapa juga yang quiz-quiz lain yang menyediakan full gratis memang walaupun upgrade serta banyak namun ya tadi ada batasan-batasan mungkin di next session bisa kita belajar lagi atau mungkin dari tim cendikia akan share lagi untuk platform-platform quiz maker yang berbeda atau mungkin lebih menekankan bukan pada yang formative assessment-nya yang performance assessment-nya atau mungkin yang summative assessment-nya itu bisa dilakukan itu saja yang bisa kami bagi nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri untuk mempraktekkan apa yang sudah saya sharingkan walaupun secara singkat melalui materi ini terima kasih dari saya jika ada diskusi monggo nanti dipandu oleh Bapak Dr. Muttalam selaku host selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yanwar Harry Murtian yang telah memberikan gambaran singkat terkait dengan penggunaan pro-prof quiz maker untuk kita gunakan evaluasi online dalam pembelajaran matematika Bapak Ibu yang kami hormati ini karena banyak sekali masuk di chat kita terkait dengan link pendaftaran kemudian materi dan lain sebagainya termasuk video kami informasikan terlebih dahulu bahwa untuk materi sudah kami upload di Google Drive nanti linknya akan kami berikan di akhir sesi ini dan Bapak Ibu nanti bisa download yang kedua begitu juga akan kami berikan link absensi yang nanti akan otomatis mengirimkan sertifikat ke email Bapak Ibu sekalian jadi mohon nanti masukkan email dan nomor telepon dengan benar jangan sampai nanti sertifikannya tidak terkirim ke email Bapak Ibu juga walaupun demikian nanti juga kami berikan link database jadi seandainya sertifikat tidak terkirim ke email Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa cek Google Drive linknya dibuka nanti bisa Bapak Ibu selainnya melakukan pemetaan nama sertifikat dari Bapak Ibu sekalian dan terakhir video dari kegiatan kita pada hari ini nanti akan tetap kami upload di YouTube Laboratio Mat Upgris kemudian Bapak Ibu sekalian ini tadi sudah ada yang angkat tangan ini mau bertanya Mbak Dila dan Mbak Bia ini tapi sebelum ke yang angkat tangan untuk mungkin bertanya dan seterusnya ini tadi di forum chat yang terhormat Dr. Fendi Rosayanti ini ada pertanyaan dari Bapak Rokhmat Haryanto Ibu jadi untuk kondisi saat ini jadi pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa dijadikan tolak ukur karena anak dengan bebas mengerjakan tugas dan tes di rumah kita tidak tahu anak mengerjakan sendiri atau dibantu orang lain karena nilainya bagus-bagus ini sangat rata nah ini beda pada saat masuk reguler dan kita tahu kemampuan persiswa bagaimana menciasati kondisi seperti saat ini ini tadi pertanyaan dari Bapak Rohhmat dari SMP Negeri 39 Semarang monggo saya persilahkan Dr. Feli terima kasih saya sampaikan ya Pak Rohhmat ini kendala kita semua baik itu di tingkat pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah ini apakah kalau kita tes anak itu secara online apakah itu menunjukkan hasil benar-benar yang dia lakukan kalaupun dia mengerjakan sendiri Pak Rohhmat seringkali soalnya sudah ada jadi mereka tinggal tahu jawabannya tinggal searching karena kita tidak tahu bahwa mereka itu ketika mengerjakan itu sambil membuka internet yang lain sambil mengerjakan juga dia sambil membuka google itu kita juga tidak tahu nah masalahnya ini yang harus kita yakini semua bapak ibu guru teman-teman dosen kita sudah memiliki paradigma yang sama bahwa tes itu tidak satu-satunya alat untuk assessment jadi kita pahamkan bahwa memberikan tes kepada siswa itu bukan satu-satunya alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuannya jadi kita modalnya dari tes ulangan harian atau dari tes sumatifnya kemudian jadi nilai rapot tentunya itu sangat tidak apa tidak sesuai juga ya karena yang sampaikan tadi saya sempat membaca punya Pak Gun juga gitu ya jadi ada siswa yang hari-harinya jelek tapi ketika ini ketika online tes online itu nilainya menjadi 100 gitu ya yang mengerjakan siapa ya mengerjakan jokinya gitu ya jadi karena yang mengerjakan jokinya nilainya jadi banyak nah tetapi kalau kita merancang mendesain apa penilaian kita dengan jenis-jenis asesmen yang lain maka kita bisa melihat kinerja yang sebetulnya kepotensi yang sebetulnya begitu Pak Rohmat Pak Gunadi Bapak Ibu Guru semua Bapak Ibu Dosen juga kita tidak bisa menggunakan hasil itu tidak bisa hanya mengerjakan tes saja tetapi ada jenis tes lain jenis asesmen lain yang memang bisa kita kembangkan agar kita bisa mendampingi tes itu tes salah satu saja nah crosschecknya dengan apa crosschecknya dengan crosschecknya dengan cara-cara jenis tes yang lain dengan jenis asesmen lain sebagai contoh ya misalnya ada tes tetapi dari tes itu sebagian tidak hanya tes tetapi juga menggunakan proyek misalnya membuat tugas juga bisa dibantu dengan orang lain betul Pak tetapi paling tidak kita bisa melihat kinerja jadi kita bisa menggunakan alat itu untuk mendukung tesnya gitu ya mendukung tesnya jadi seperti misalnya Bapak Ibu lempar permasalahan di diskusi gitu kan diskusinya misalnya bisa langsung kerjakan di situ kemudian kita bisa melihat bagaimana dia cara berpikir atau meskipun ketika video konferensi kita lihat kinerja dari tanya jawab bagaimana kita bisa melihat menjawab atau tidak orang-orang yang memang memiliki tanda kutip anak-anak yang tanda kutip bisa kita bidik gitu ya untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya Pak jadi jangan jangan hanya dari tes banyak sekali jenis asesmen yang bisa gunakan dan terutama kita menggunakan adalah asesor for learning jadi tidak hanya untuk mengukur tapi dia belajar dengan mengerjakan asesmennya dia mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kepotensinya untuk belajar seperti itu itu masukan dari saya masukan yang intamanya adalah jangan menggunakan tes sebagai salah satu indikator untuk mengukur kepotensi mereka gitu ya jadi ada jenis-jenis yang lain yang kita gunakan dan semuanya kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya karena pada saat kita mengerjakan di online apa di keras juga mungkin ada beberapa anak sudah niatnya chatting ya cheating gitu ya nyontek ya nyontek gitu kan tetapi kita bisa menggunakan jenis asesmen lain pada proses pembelajarannya untuk mendukung hasil tesnya begitu Pak Taram saya kembalikan ya terima kasih Ibu ini sama satu pertanyaan lagi Ibu ini dari Bapak Eliadi ini di Pondok Pesantren ini Ibu jadi minta saran karena 93 siswa di Pondok Pesantren itu tidak diperkenankan menggunakan HP Android gitu mohon solusinya ini seperti apa ini kalau dahren kan jelas tidak bisa tapi ini mungkin kaitannya dengan pembelajaran saat offline ini mohon penjelasannya Ibu kami persilakan Bu Dr. Feni terima kasih betul Pak jadi ini bukan hanya yang dialami oleh sekolah yang memang tidak boleh membuat Android gitu ya tetapi juga dialami oleh sekolah yang siswanya berada di wilayah tidak terjangkau jadi sinyal internet sama sekali tidak sampai ke sana nah ini juga tidak mungkin kita tidak melakukan pembelajaran secara tidak sama sekali melakukan pembelajaran berarti kan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru begitu ya nah saya bisa memikirkan suatu langkah ide saya itu adalah tetap pakai paper-based pencil Pak jadi paper-based pencil tetapi itu tidak tidak dalam konteks pilihan ganda Pak essay jadi paper-based pencil itu begini guru itu menyiapkan perangkat apakah itu dalam untuk LKS lembar kegiatan siswa terus kemudian itu kalau di sekolah yang memang tidak terjangkau itu dikirim by pos atau diminta orang tua ngambil ke sekolah Pak jadi di sekolah itu disiapkan LKS-LKS untuk mata-mata pelajaran itu dibawa oleh orang tua ke rumah kemudian di apa dikerjakan siswanya kemudian bawa kembali ke sekolah gitu loh Pak jadi artinya bisa di cara-cara seperti itu bisa dimodifikasi gitu di pesantren karena memang mereka tidak boleh membuka Android maka gunakanlah dengan paper-based tetapi yang penting itu adalah isi dari lembar kegiatannya siswa tidak dalam konteks lembar kegiatan siswa yang selama ini ada ya kalau saya LKS itu kan lembar latihan soal jadi yang saya lihat di beberapa LKS yang ada di sekolah itu isinya itu ada latihan soal jadi siswanya PG isinya ya pilihan ganda atau ese gitu ya tetapi di dalamnya lembar langkah kegiatan jadi mereka misalnya diminta untuk membaca koran misalnya melihat TV melihat tayangan terus kemudian membuat resum mereka mencari literatur dalam konteks yang bisa dilihat atau diamati dia peroleh atau misalnya dia bisa melakukan proyek menggunakan observasi lingkungan nah jadi hal-hal seperti itu itu bisa dilakukan sehingga siswa tidak hanya mengerjakan soal tetapi juga dia bisa melakukan kegiatan nah nanti kalau misalnya dibantu dengan bahan ajar ada modulnya ada latihan soal boleh gitu Pak nah hanya memang ketika ini terjadi untuk tes ya untuk tes otomatis kan secara online tidak bisa uang siswanya tidak boleh bawa handphone nah maka tentunya harus disiasati tes di pesantren itu bagaimana apakah tesnya paper-based pencil yang dikerjakan oleh siswa kemudian siswanya jadi siswanya mengerjakan tetapi dalam waktu tertentu nanti dikumpulkan atau bagaimana itu bisa dimodifikasi karena memang hal ini harus dikoordinasikan sistem yang akan digunakan sekolah itu harus sama harus terstandar sesuai dengan tuntutan dari kurikulumnya jadi ini yang harus memang tidak bisa berpikir Pak Pak Sintan tadi ya Pak Hadi ya Pak Haryadi ya Pak Haryadi tidak bisa mata pelajaran Pak Haryadi sendiri yang di ini yang di apa yang dipikirkan tapi ini harus sistem kebijakan sekolah kebijakan pesantren yang harus dibicarakan secara bersama tentang sistem penilaian para siswa pesantren ini seperti apa kalau memang tidak diizinkan membuka android begitu Pak Tarot ya siap terima kasih Ibu Dr. Fanny yang telah melakukan pencerahan ini selanjutnya saya bacakan dua pertanyaan untuk Pak Yanuar ini ini dari jauh ini Pak Yanuar ini dari Kabupaten Sekadau Pak Bapak Edi Suhardi ini izin bertanya apakah link soal pro-pro yang sudah dibuat itu bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom yang kedua ini dari Ibu Waro Hesti apakah soal yang sudah dikerjakan oleh siswa itu dapat dilihat siswa lagi mengingat soal yang sama akan diberikan kepada kelas yang lain nah ini mohon penjelasannya ini Bapak Yanuar Mertianto kami persilahkan oke terima kasih Pak Dr. Mutaron tadi yang pertama Pak Sinten Pak Pak Edi Suhardi oke Pak Edi terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya untuk link dari por-prof itu bisa bisa dimasukkan di Google Classroom tinggal di copy-pastikan saja karena ini kan walaupun tadi di dalam setting media sosial itu tidak muncul karena itu Google Classroom kan tidak masuk di media sosial karena Google Classroom sudah otomatis masuk di akul Google akul Google masing-masing jadi tinggal di copy-pastikan saja ke situ bisa kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Bu siapa tadi Bu siapa ya Bu Hesti ya Bu Hesti apakah soal yang sudah dikerjakan oleh siswa itu bisa dilihat lagi oleh siswa karena soal itu akan dibagikan mungkin di kelas lain tadi di dalam menu settingan Bapak Ibu sudah men-setting waktu pengerjaan gitu ya ketika siswa sudah mengerjakan sesuai dengan schedule atau setting yang sudah dikentukan maka siswa tidak bisa mengakses lagi setelah dia mendapatkan hasil atau sertifikat jika dia memenuhi passing grade ataupun tidak mendapatkan sertifikat nah jika soal itu ingin dibagikan ke kelas lain tentunya siswa paling hanya mengingat saja artinya ingat kemarin soalnya apa dan sebagainya tetapi tidak bisa mengakses ulang untuk melihat soal itu dan dibagikan ke siswa di kelas lain seperti itu jawabannya terima kasih terima kasih Bapak Yanwar Murtianto yang telah memberikan penjelasan ini mungkin dari sesi chat ya misalnya selanjutnya saya beri kesempatan ini ada Pak Budi Pak Taram gimana ada Pak Budi bertanya ini Pak Budi oh Pak Budi bagaimana siswa beralasan oh enjir saya persilahkan Ibu Feni ini alasannya lupa ini ya ya alasannya lupa ya Pak Budi ya Bapak Ibu Guru yang lain itu yang namanya siswa itu kalau disuruh tugas siapa ya ya alasannya banyak ya niat gak buat jangankan yang online yang gak online pun yang namanya siswa gak gara PR gak gara tugas itu tidak hanya satu ya buahnya ya satu dua tiap pas itu mesti ada mesti Bapak Ibu Guru setuju ya kita punya siswa-siswa istimewa yang memang punya karakteristik yang perlu kesabaran yang tinggi dari Ibu Bapak perlu pendampingan yang lebih dari Ibu Bapak untuk dia menjadikan seorang yang sukses ya dan Bapak Ibu perlu diingat anak yang seperti ini ini belum tentu masa depannya itu gak jelas itu malah jadi pemimpin bangsa banyak loh Bapak Ibu ya jadi Pak Budi ya anak yang malas kerja harap yang itu nanti masa depannya malah dia yang sukses itu ada ya ada yang seperti itu nah tentunya ini adalah betul beberapa hal biasanya Bapak Ibu anak gak malas mengerjakan tugas-tugas kita karena memang itu bukan senangannya bukan passionnya jadi ketika anak itu adalah anak yang motorik gitu ya dia dia lebih kepada motorik itu dia ditugasi bikin makalah misalnya dia ditugasi bikin mohon maaf ini kok mati ya mohon maaf ini ada ada mati Pak Pak Taro gak apa-apa mendingan mendingan lanjut masih mendengar ya oke Bapak Ibu masih mendengar ya jadi itu memang tidak sesuai dengan karakternya dia gak suka kalau suruh-suruh yang berpikir segala macam maka Bapak Ibu sekali lagi tugas yang diberikan itu bisa dibuat sedemikian rupa agar bisa mengakomodasi karakter-karakter dari siswa semuanya baik yang audio yang visual yang kinestetik atau misalnya juga multiple intelijensinya mereka kuatnya di motorik ketika ada tugas untuk misalnya mempraktekan sesuatu membuat sesuatu itu akan membuat mereka mau mengerjakan karena memang kesukaannya seperti itu maka dengan model proyek dengan model proyek itu bisa melibatkan semua siswa dengan karakter-karakter seperti itu ketika memang salah satu anak dia tidak bisa lagi tidak mengerjakan apa tentunya peran kita sebagai pendidik juga harus melibatkan orang tua ada apa jadi orang tua harus diberi komunikasi ibu bapak putra ibu bapak putri ibu bapak ini tidak mengerjakan tugas sejak sebulan yang lalu tidak aktif jadi ada peran orang tua untuk bisa juga mengingatkan putra-putrinya agar tetap pada apa apa yang harus dikerjakannya di rumah jadi kita tidak membiarkan mereka itu ya sudah karena tidak mengerjakan tugas sudah biarin aja sakar mula terserah tapi enggak kita sebagai seorang pendidik kita tidak bisa seperti itu kita harus melihat apa akar permasalahannya kemudian kita bisa cari cara penyelesaiannya biasanya yang dari pengalaman saya mereka kalau disuruh bikin presentasi PPT atau membuat makalah itu mereka tidak bekerja maka yang saya biasa tugaskan mahasiswa saya walaupun mahasiswa ibu bapak itu saya tugaskan mereka presentasi tetapi mereka harus menyampaikan diawali dengan gerakan yel-yel yang nanti dinilai jadi ada yel kelompok ada gerakannya ada propertinya dan anak-anak di anggota kelompok itu yang memang tidak senang mikir itu mereka akan antusias menyiapkan wish aku weh oh yang buat ininya yang buat propertinya saya aja misalnya yang ini apa yang membuat gerakannya itu tentunya ini akan membuat mereka juga engage dalam tugas itu begitu ya jadi saya ada masukan dari teman-teman saya Pak Tarom Bu Feni sekarang jadi logatnya orang Jawa katanya sudah lama di Jawa ini terima kasih Pak Tarom ya terima kasih Ibu Dr. Feni kami mohon maaf ini kepada tadi Ibu Dr. Feni nyebut Pak Budi ini sebenarnya Ibu Budi Surianti ini oh Ibu oh Ibu oh Ibu mohon maaf ini saya tidak baca belakangnya Bu Jey mohon maaf ini ini Bapak Ibu yang kami hormati ini saya beri satu kesempatan Jey pertanyaan untuk yang di ruang Zoom yang sudah hangat tangan ini Mbak Ibu Mbak Dila atau Ibu Dila Halo 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 Ibu Dila atau Separa Halo tidak ini hangat tangan saya kira mau bertanya atau Mbak Biahana Halo Halo Mbak Biahana di lokasi ya ya ini saya beri kesempatan Mbak Halo Mbak Biahana untuk videonya bisa ditampilkan ini mohon maaf kalau videonya ditampilkan langsung error Zoom saya oh gitu Jey tidak apa-apa silahkan mohon maaf tapi saya perempuan bukan Bapak siap Ibu Biahana ini Ibu Hana ini kami perserahkan Ibu Jey terima kasih atas kesempatannya Bapak Dr. Muhtarom pemaparan yang bagus sekali dari Pemateri 1 dan Pemateri 2 perkenalkan saya Biahana dari Universitas Jember nah yang ingin saya tanyakan ini terkait evaluasi sikap ke Ibu Feni nah tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan oleh Ibu Feni yang menyatakan kalau tes itu bukan satu-satunya alat evaluasi nah itu mungkin berlaku untuk pengetahuan Jey nah bagaimana dengan evaluasi di sikap ini kan nanti akan berkaitan dengan pertanyaan saya bagaimana cara kerja Google Form plus flu baru yang dijelaskan oleh Bu Feni tadi dalam menilai atau mengukur sikap siswa sedangkan kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses siswa itu mengisi Google Form dan flu baru jangan-jangan yang diisi yang baik-baik karena takut nilainya jelek begitu kemudian sekarang ada yang dikaitkan dengan assessment yang memanfaatkan apa ya yang melibatkan yang melibatkan orang tua murid nah menurut pendapatnya Ibu Dr. Feni bagaimana cukup itu Bapak Dr. Muhtarom terima kasih terima kasih Bu Hana ini kami persilakan Bu Dr. Feni terima kasih Bu Hana saya kemarin ke Jember ya setahun lalu November 19 saya bermain-main di Jember baik Bapak Ibu ya Bu Hana Bu Hana pertanyaannya sangat bagus ya ini terutama bagi teman teman kita Bapak Ibu Guru juga mengukur sikap dalam konteks pandemik ini seperti apa ya tadi yang saya sampaikan itu Google Form Google Form itu kan fasilitas ya fasilitas yang bisa membuat kita mendapatkan respon dari responden terkait dengan apa yang kita konfirmasi apa yang kita tanyakan nah itu hanya fasilitas ya artinya inti dari apa yang ingin kita eksplor atau kita gali dari sikap itu tergantung kepada apa yang kita tanyakan di situ jadi intinya bukan kepada Google Formnya Google Form itu bisa kita share kepada orang tua bisa kita share kepada anaknya kita bisa share untuk penilaian teman-temannya hanya sebagai sarana tetapi isi di dalam Google Form itu itu yang penting ya jadi kita mengembangkan instrumen angketnya yang utama itu gitu ya jadi kalau misalnya tentang kejujuran tentang kedisiplinan tentang segala sesuatu yang kita tanyakan di sana kalau misalnya kita mengembangkan instrumen angketnya hanya pada konteks isinya positif sering tidak pernah atau selalu setuju yang seperti itu konteks positif tentunya kita akan diisinya yang bagus-bagus begitu kan satu kalau kita ini adalah penilaian diri sendiri ya jadi anaknya diberi angket Google Form kemudian dia mengisi sendiri dan dia mengisi yang bagus-bagus saja nah tetapi kalau kita mengembangkan angket itu pada indikator atau variabel tertentu itu kita kembangkan yang pernyataan positif dan pernyataan negatif yang nanti skor lingkernya dibalik maka kita akan mendapatkan penilaian diri sendiri yang memang di apa hasil dari combine dari pernyataan positif dan pernyataan negatif biasanya orang itu mengisi kalau yang positif semua tapi ketika mengisi negatif dan kita acak membuat angket kita acak tentunya akan ada jebakan ada jebakan saya selalu mengumpulkan tugas tepat pada waktunya setuju saya mengumpulkan tugas tepat pada waktunya kalau bu gurunya nagih terus itu tambahan begitu kalau bu gurunya nagih terus kalau bu gurunya galak kalau bu gurunya saya tidak dimasukkan skor berapa misalnya jadi ada pilihan seperti itu maka ketika siswa mengisi setuju nilainya lima tapi yang negatif setuju nilainya satu di akhir maka kita bisa mendapatkan skor untuk sikap itu hanya memang beberapa tidak bisa kita lihat kehusuan dalam berdoa katanya dia husu berdoa tapi kan kalau observasi kita bisa lihat anak itu memang husu berdoa yang seperti itu memang kita perlu yang memungkinkan bisa ditanyakan secara angket secara pernyataan kita masukkan ke dalam Google Form dan diberikan yang negatif dan positif gitu ya Bu Hana ya kemudian juga terkait dengan yang tadi apa dengan Google Form apa juga melibatkan orang tua ya tentunya harus melibatkan orang tua karena angket itu diberikan biasanya untuk sikap itu kan pada mata pelajaran tertentu ya jadi yang khusus mata pelajaran agama misalnya mata pelajaran PKN yang memang skornya harus benar-benar jelas kemudian itu bisa dan yang untuk yang mapel yang lain maka tentunya kita libatkan wali kelas misalnya untuk bisa masalah karena kalau misalnya setiap mapel kemudian memberikan angket kepada orang tua ada 10 mapel itu kan orang tua ngisi angket kerja jadi bisa kolaborasi dengan wali kelas untuk melihat bagaimana perkembangan sikap kegiatan belajar siswa di sekolahnya begitu ya jadi jangan lupa juga angketnya harus valid jadi tidak boleh bikin angket google form sharing harus diuji validitas reabilitas juga jadi jangan sampai angket yang tidak valid pernyataan yang tidak reliable tetap kita bagikan dan hasilnya tentunya tidak menunjukkan apa yang akan kita ukur begitu ya jadi ada pilihan kasus juga ini bisa masukkan dari Bu Heni ada pilihan kasus bagaimana kita bisa anak menyikapi kasus-kasus tersebut begitu ya ada yang pengen kenalan itu Bu Hana Pak Jumadi Pak Jumadi terima kasih Bu Dr. Feni intinya begini saya menangkap sedikit dari apa yang disampaikan oleh Dr. Feni semua tergantung pada instrumen yang kita gunakan jangan sampai instrumen yang belum pernah kita uji ini kita pakai maka nanti hasilnya pasti tidak akan reliat jadi instrumen yang baik sebenarnya menurut banyak versi itu butir pernyataannya untuk angkat itu sebenarnya sedikit tetapi memang betul-betul bisa nunggu nah ini kalau kita mau pelatihan lebih detil itu ini sebenarnya berbicara ras model ini ras model ini bisa kita ini kan memang salah satu garapan dari kita juga ini jadi sudah sudah tidak laku lagi ya kita menguji dengan anak tes dengan SPS oh kuno itu Bapak Ibu masih SPS1 saya pakai ras model semua skripsinya jadi salah satu untuk kita mendapatkan instrumen yang bagus itu diuji dengan ras model jadi kita bisa ngecek siswanya ini nyontoh atau tidak mengecekkan atau tidak serius atau bisa ngecek juga siswanya ini atau respondenya ini asal ngisi asal pencet itu bisa ditinteksi dengan dengan analisis menggunakan software ras model outfit jadi ada soal yang outfit ada soal yang invid itu pakai ras model bisa buang soal yang outfit kita buang saja kira-kira hanya butuh 10 instrumen tapi benar-benar valid itu sangat luar biasa itu perhatian sendiri nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu ini karena sudah ditanya ini link absensi mana dan selesnya oke kami panitia pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal ini Bapak Ibu Guru maupun Pemerintah Pendidikan jika ingin bergabung dengan grup BA kami untuk nanti mendapatkan pelatihan-pelatihan atau info-info pelatihan dari kami salah satunya yang hari ini kita lakukan dengan Prof-Rof Wismaker ini memang terbatas kami juga ada pelatihan yang nanti pola 32JP evaluasi online yang tidak terbatas tapi masih free tidak terbatas dan free ini pola 32JP ini silakan Bapak Ibu bisa bergabung dengan apa namanya grup WA kami ini kami informasikan di chat Zoom ini info untuk level detail nanti bisa bergabung dengan kami di chat group WA jika nanti penuh saya mau tidak mau harus buat grup WA kembali termasuk salah satu mungkin yang sedang kita desain perancangan adalah perancangan untuk pembuatan instrumen terutama instrumen yang angket itu dengan analisis ras model karena itu sangat menarik dan hasilnya memang benar-benar akan sangat reliable biasanya kalau kita menggunakan ras model reliability itu bisa mendekati 0,9 jadi kita buat 60 instrumen itu yang kepakai nanti yang akan kita gunakan hanya 15 10 instrumen dan itu memang betul-betul reliable karena instrumen yang baik itu sebenarnya tidak banyaknya tapi sedikit misinya singkat dan reliable-nya tinggi kita bisa membuang itu bahkan bisa memprediksi anak ini asal mengisi atau random atau bagaimana itu bisa diprediksi dengan menggunakan analisis asmodial insyaallah nanti kami selenggarakan secara virtual dan silahkan Bapak Ibu bisa bergabung dengan grup WA kami Bapak Ibu yang kami hormati kami sampaikan akan segera kami berikan link apa namanya link absensinya link absensi isi ini mohon nanti Bapak Ibu isi dengan detail terkait dengan apa namanya email Bapak Ibu semuanya ini kami informasikan di forum chat yaitu link form sertifikat jadi ketika Bapak Ibu isi nanti akan masuk ke email Bapak Ibu semuanya atau nanti bisa download http di bawahnya link download materi dan e-sertifikat jika tidak terkirim Bapak Ibu Bapak Ibu bisa buka link download itu untuk Bapak Ibu nanti petakan isian sertifikat dari Bapak Ibu sekalian mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih dan sedikit Pak Pak Tarum sedikit sebelum kami tutup closing statement dulu dari Bu Dr. Fen ini buat Bapak Ibu yang apa di sekitar Jawa Tengah ya di wilayah Semarang juga bagi yang Bapak Ibu guru IPA yang ingin melanjutkan langsung dilanjut di S2 monggo Bapak Ibu bisa kontak saya di bawah ini atau misalnya juga Bapak Ibu guru yang lain yang akan mengikuti berkuliah mengikuti workshop yang lain atau ada yang ingin konsultasi monggo bisa dicatat nomor HP saya jadi monggo kita masih terbuka untuk pembukaan mahasiswa baru iklan ya Bapak Ibu ya iklan iklan nanti juga insya Allah akan ada webinar yang diselenggarakan juga oleh program studi Magister IPA URISPAS BG Semarang bekerjasama dengan Pempa TK IPA di Bandung ya jadi tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu guru IPA teman-teman yang juga di bidang IPA bisa bergabung nanti di webinar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat insya Allah nanti saya sharing di media sosial untuk link webinarnya terima kasih Pak Tarum ya terima kasih terima kasih mendownload dan mengisi link absensi dan link sertifikat kami yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada penyaji kita yang terima Dr. Feni Rosyanti MPD dan yang kedua yang terima Bapak Yanuar Herimut Yanto MPD dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin yang hadir pada kesempatan hari ini di forum Zoom kita untuk evaluasi online dengan Prof Prof Wismaker dan Bapak Ibu bisa bergabung dengan grup WA kami untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan kami selenggarakan Insya Allah di bulan Juli minggu pertama kita akan menyelenggarakan evaluasi online dengan software yang lain dan pola yang akan kita gunakan pola 32JP sertifikat pelatihan akan 32JP dan akan kita selenggarakan selama 32JP juga sehingga Bapak Ibu punya pengetahuan dan pengalaman untuk menggunakan evaluasi online yang akan kita yang kita gunakan di masa pandemi COVID-19 ini kami yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin semua peserta dan semua hadir dolan yang bergabung dalam Zoom evaluasi online berbasis Prof Wismaker terima kasih akhir-akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf ya Bapak Ibu Nuhun sadaya nana Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih